Setelah Luan pergi, dia menemui beberapa pengemis lagi untuk bertanya. Informasi yang didapatnya serupa, dan tidak ada informasi yang lebih berharga. Tidak ada gunanya terus mencari seperti ini. Saat ini, Luan memikirkan seseorang. Kamar Dagang Harta Karun Surgawi, Liu Zhou Rakyat jelata hanya mengetahui permukaannya, tetapi Liu Zhou berbeda. Kekuatan Kamar Dagang Harta Karun Surgawi saat ini masih tidak bisa diremehkan. Meskipun ditindas oleh Kamar Dagang Guang Yu, ia tetaplah raksasa. Setelah bertanya-tanya, Liu Zhou telah resmi menjadi presiden Kamar Dagang Harta Karun Surgawi sebulan yang lalu dan bertanggung jawab penuh. Dengan cara ini, Liu Zhou mengetahui lebih banyak hal. Namun, sangat berbahaya untuk bertanya pada Liu Zhou tentang berbagai hal. Fondasi Kamar Dagang Harta Karun Surgawi ada di sini, dan dikendalikan oleh empat sekte. Kamar Dagang Harta Karun Surgawi kemungkinan besar akan berdiri di pihak seribu cahaya sekte dan bahkan menjadi mata-mata mereka untuk mencari orang-orang dari persatuan APS. Jika dia pergi ke sana, itu seperti anak domba yang memasuki sarang harimau. Namun, ini jelas merupakan cara tercepat untuk mendapatkan informasi. Saat dia berjalan, Luan datang ke markas Kamar Dagang Harta Karun Surgawi. Dia melihat kebangunan besar di kejauhan dan pada akhirnya tidak pergi ke sana. Dia akan menunggu kabar pengemis itu dulu. Jika dia bisa mendapatkan informasi yang dia inginkan sebelum malam itu, maka dia tidak akan pergi ke Liu Zhou. Jika tidak ada kabar, dia bisa mengambil resiko dengan cara lain. Waktu berlalu dengan lambat, Luan berjalan mondar-mandir di beberapa tempat, tapi para pengemis itu tidak kembali. Akhirnya seseorang muncul menjelang malam, namun dia tidak mendapatkan apapun sama sekali. Tampaknya masih terlalu sulit bagi para pengemis ini untuk meminta informasi. Luan tidak menunggu lebih lama lagi. Hari sudah larut malam, Luan datang ke kamar Dagang Harta Karun Surgawi lagi dan melihat ke markas yang masih terang-benderang. Luan tidak berani bertindak gegabuh dan hanya bisa menunggu berkumpulnya dalam kegelapan. Akhirnya, sekitar tengah malam, dia melihat beberapa sosok berjalan keluar dari markas. Para penjaga di depan gerbang markas membungkuk. Jelas sekali bahwa orang-orang ini berstatus bangsawan. Orang-orang ini jelas berkumpul di sekitar satu orang, dan orang ini tidak lain adalah Liu Zhou. Mata Luan menyipit. Dia berbalik untuk melihat pengemis di sampingnya dan berjalan mendekat. Berikan catatan ini kepada orang itu, dan dua koin emas ini menjadi milikmu. Pengemis itu terkejut. Dia dengan cepat menganggup dan mengambil catatan dan koin emas. Tanpa pikir panjang, dia bangkit dan mulai bekerja. Pengemis itu dengan cepat berlari menuju Liu Zhou. Liu Zhou dan orang-orang di sekitarnya semuanya sangat kuat, jadi bagaimana mungkin mereka tidak menyadari pengemis itu mendekat. Masyarakat sekitar langsung waspada, takut kalau pengemis itu adalah musuh yang menyamar. Namun, setelah Liu Zhou mengamati pengemis tersebut, dia segera menghentikan orang-orang di sekitarnya yang hendak bergerak. Dia benar-benar pengemis, kata Liu Zhou. Pengemis itu dengan cepat berlari ke depan Liu Zhou dan mengulurkan tangan kanannya, memperlihatkan selembar kertas. Dia terengah-engah sambil berkata, Tuan, ini adalah catatan dari seseorang. Liu Zhou terkejut dan bertanya, di mana dia? Di sana, pengemis itu segera berbalik dan menunjuk ke arah gang. Namun, dia tertegun karena tidak ada seorang pun di pintu masuk gang. Dia berkata dengan bingung, dia baru saja di sini. Mata Liu Zhou bergerak sedikit. Setelah mengusir pengemis itu, dia maju selangkah. Orang-orang di sekitarnya juga mengetahui bahwa Presiden tidak ingin mereka melihat isi surat tersebut, sehingga mereka semua berbalik. Liu Zhou membuka catatan itu dan mengerutkan kening saat melihat isinya. Pada pukul 3 lewat seperempat pagi, Restoran Makanan Wangi, Pavilion Surgawi, Luan. Ketika Liu Zhou melihat dua kata, Luan, di akhir, hatinya langsung tegang. Dia terlalu familiar dengan nama ini. Tidak ada kemungkinan dia melupakannya. Nyala api muncul di telapak tangan Liu Zhou, dan catatan itu dengan cepat berubah menjadi abu dan menghilang. Dia berbalik untuk melihat kerumunan dan berkata dengan tenang, saya akan kembali beristirahat. Kalian juga harus istirahat. Ya, kata orang banyak. Liu Zhou memang kembali ke kediamannya seperti yang dia katakan dan tidak pergi kemanapun. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan tak lama kemudian sudah pukul 3 pagi. Ini adalah waktu ketika orang-orang tidur paling nyanyah, dan juga saat ketika seluruh ibu kota kekaisaran berada dalam kondisi paling tenang. Food Restaurant adalah restoran yang tidak terlalu terkenal di ibu kota kekaisaran. Itu buka 24 jam sehari. Pada saat ini, pintu pavilion surgawi terbuka. Pelayan sudah menyajikan hidangan di dalam, tapi anehnya, tidak ada satupun tamu di dalam. Tempat itu benar-benar kosong. Ini dipesan oleh seorang tamu di malam hari, dan mereka hanya menyajikan hidangan tepat waktu. Segera, hidangan disajikan, dan pintu ditutup kembali. Seluruh pavilion surgawi terdiam. Hanya ada beberapa pejalan kaki di jalan panjang itu. Hanya suara angin yang terdengar di seluruh kota. Karena dunia berada dalam kekacauan, orang-orang di ibu kota kekaisaran berada dalam keadaan panik. Mereka tahu ada orang yang berpatroli di malam hari, sehingga tidak berani keluar. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi tiba-tiba bertiup ke pavilion surgawi, dan sesosok tubuh muncul di sisi meja. Itu tidak lain adalah Liu Zhou. Saat itu pukul tiga lewat seperempat pagi. Dia datang lebih awal dan tidak peduli dengan kamar kosong. Dia duduk dan menuang segelas anggur untuk dirinya sendiri, minum sendirian di bawah bulan. Setengah jam kemudian, pada pukul lima belas, sosok lain muncul. Liu Zhou terkejut dan berbalik. Ketika dia melihat sosok itu, dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, merupakan kehormatan bagi saya untuk dipercaya oleh saudara Lu. Lu An juga tersenyum. Liu Zhou benar. Rencana awalnya adalah datang pada pukul tiga lewat seperempat pagi. Bagaimanapun, Liu Zhou bisa saja meminta bawahannya untuk tidak datang lebih dulu dan menunggu dia tiba sebelum mengambil tindakan untuk mengepung tempat itu. Lagi pula, datang lebih awal akan berbahaya. Namun, berbicara dengan orang pintar memang nyaman. Lu An duduk dan berkata pada Liu Zhou, lama tidak bertemu. Ya, sudah lama tidak bertemu. Liu Zhou menghela nafas dan berkata, sudah lama sekali aku tidak bisa melihat kekuatan saudara Lu. Lu An tersenyum. Meskipun dia mengenakan lingkaran abadi yang tak terlihat, dia memang seorang guru surgawi tingkat delapan. Liu Zhou adalah guru surgawi tingkat tujuh, jadi wajar jika dia tidak bisa melihat menembus dirinya. Setelah dunia berada dalam kekacauan, setiap keluarga berada dalam kekacauan. Lu An tidak terburu-buru bertanya. Sebaliknya, dia berkata dengan santai, saudara Liu pasti sangat sibuk, bukan? Ini bukan hanya sibuk. Liu Zhou tersenyum pahit dan berkata, situasi di Kekaisaran Montenegro tidak sama seperti sebelumnya. Hanya Guangyu dan saya yang tersisa dari empat kamar dagang besar. Dua lainnya telah disita. Tahukah Anda siapa yang mereka berikan? Menjarah. Sekte. Lu An menebak. Hanya setengah. Liu Zhou berkata, setengahnya lagi diberikan kepada kamar dagang Guangyu. Dengan kata lain, kekuatan finansial kamar dagang Guangyu berlipat ganda. Mereka sekarang lebih kuat dari kamar dagang harta karun surgawi kita. Setelah dunia berada dalam kekacauan, aliansi Laut Dalam, yang awalnya bekerja sama dengan kamar dagang harta karun surgawi kita, mulai memasuki delapan benua kuno. Mereka berhenti menjual barang dan mulai mengembangkan kekuatan dan negara mereka sendiri. Liu Zhou berkata tanpa daya, tanpa kerjasama dengan aliansi Laut Dalam, keuntungan saya telah sangat berkurang. Sekarang, saya akan mengalami kemunduran. Lu An sedikit mengangguk. Liu Zhou benar. Kamar dagang harta karun surgawi pasti akan terpukul keras dalam kekacauan ini. Saudara Lu, aku khawatir. Kamu tidak menganggapku mendengarkan keluhanku, kan? Liu Zhou menarik napas ringan dan suasana hatinya menjadi lebih baik lagi. Dia berkata sambil tersenyum, ada apa? Hati Lu An mencelos. Dia berhenti dan berkata dengan lembut, total ada dua hal. Saudara Lu, tolong beritahu saya, kata Liu Zhou. Hal pertama adalah aku ingin menyelamatkan rakyat pangeran Li dan Shaoling. Lu An berkata dengan serius, bahkan jika aku tidak bisa menyelamatkan mereka semua, menyelamatkan juniornya bisa dianggap sebagai balasan budi. Liu Zhou terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka Lu An ingin menyelamatkan orang. Namun, dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, sekarang, orang-orang dari kedua keluarga dikurung di ruang bawah tanah dan dijaga oleh banyak guru surgawi. Sangat sulit untuk menyelamatkan mereka. Meskipun saudara Lu tidak lemah sekarang, itu bukanlah sesuatu yang dapat Anda lakukan sendiri. Perkataan Liu Zhou sangat masuk akal. Bagaimanapun, Liu Zhou tidak mengetahui identitas Lu An, apalagi aliansi APS. Meskipun aliansi APS adalah topik hangat di sekte, guru surgawi biasa tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Apa hal kedua? Liu Zhou bertanya. Mata Lu An menyipit dan suaranya menjadi sedikit pelan. Dia tidak menjawab tetapi bertanya, Saudara Liu, apakah kamu mengenal seseorang bernama Liao Xiong? Hanya keluarga kerajaan dari empat kerajaan yang dapat mengetahui detail sekte tersebut. Liu Zhou mungkin tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya, jadi Lu An tidak secara langsung bertanya tentang sekte semua cahaya. Sebaliknya, dia menyebutkan namanya. Ketika Liu Zhou mendengar dua kata, Liao Xiong, dia langsung mengerutkan kening. Lu An sangat senang. Reaksi ini menunjukkan bahwa dia mengenalnya. Saya tahu dia. Liu Zhou mengerutkan kening dan berkata, Beberapa tahun yang lalu, saya mengenal orang ini. Dia sangat dekat dengan kamar dagang guang Yu dan sangat bejat. Awalnya, saya tidak menyukai orang ini dan ingin mengambil tindakan terhadapnya. Namun, saya tidak menyangka dia memiliki tanda kerajaan. Terlebih lagi, tampaknya keluarga kerajaan dan kamar dagang guang Yu sangat takut padanya. Harta karun surgawi kami juga takut mendapat masalah, jadi kami tidak mempedulikannya. Saat dia berbicara, Liu Zhou memandang Lu An dengan bingung dan bertanya, Saudara Lu, mengapa kamu bertanya tentang dia? Mata Lu An menyipit dan berkata dengan serius, Sejujurnya, aku ingin menangkapnya. 1892 Di bawah sinar bulan, malam menyembunyikan suara-suara di pavilion surgawi. Lu An dan Liu Zhou tidak menyentuh makanan lezat di depan mereka, juga tidak minum anggur apapun. Mereka baru saja berbicara. Liu Zhou jelas terkejut ketika mendengar ini dan bertanya dengan bingung, Saudara Lu punya dendam padanya. Itu benar, Lu An mengangguk. Karena dia ingin bekerja sama dengan Liu Zhou, tidak perlu menyembunyikan terlalu banyak hal. Ia langsung berkata, Liu Xiong berasal dari Sekte Cahaya Segudang, salah satu dari 15 Sekte dan 16 klan. Ia adalah putra dari salah satu dari 5 toko inti Sekte Cahaya Segudang. Liu Zhou menarik nafas dalam-dalam saat mendengar ini dan matanya membelalak. Bukannya dia tidak menduga bahwa Liu Xiong berasal dari sebuah Sekte. Bagaimanapun, keluarga kerajaan bermarga Gao dan tidak ada orang seperti itu. Namun, dia benar-benar tidak menyangka identitas Liu Xiong begitu tinggi. Meskipun Liu Zhou belum pernah berhubungan dengan suatu Sekte, dia tahu betapa kuatnya sebuah Sekte. Sebuah kerajaan hanyalah lelucon di depan sebuah Sekte, apalagi kamar dagang harta karun surgawi biasa. Namun, dia tidak mengerti. Lu An jelas mengetahui bahwa status Liu Xiong sangat tinggi. Kenapa dia masih ingin menjadi musuhnya? Pada saat ini, Liu Zhou tiba-tiba menyadari sesuatu dan segera bertanya, apakah kekaisaran Montenegro sekarang dikendalikan oleh Sekte Cahaya Segudang? Itu dikendalikan bersama oleh empat Sekte, dan Sekte Cahaya Segudang adalah salah satunya. Lu An berkata jujur. Liu Zhou menarik nafas dalam-dalam dan memandang Lu An dan bertanya, Saudara lu punya dendam dengan Liu Xiong? Tidak. Suara Lu An sedikit pelan saat dia berkata, Aku punya dendam dengan Sekte Cahaya Segudang. Kebencian itu saling menguntungkan. Liu Zhou memandang Lu An dan akhirnya tahu mengapa Lu An mendatanginya dengan sangat hati-hati. Jika itu hanya ancaman dari kamar dagang Guang Yu, Lu An tidak akan terlalu berhati-hati. Dia tidak mengira itu ada hubungannya dengan Sekte. Bagaimana saudara lu memprovokasi Sekte Cahaya Segudang? Liu Zhou sedikit bingung. Bahkan kamar dagang harta karun surgawi tidak memiliki kesempatan untuk menghubungi Sekte Cahaya Segudang. Bagaimana Lu An membuat dendam sebesar itu? Ceritanya panjang. Lu An tidak menjelaskan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Sebenarnya, hal kedua adalah tujuan sebenarnya dari kunjungan saya. Saya ingin menangkap Liao Xiong tanpa meninggalkan bukti apapun dan memberitahu mereka bahwa saya yang melakukannya. Saya tidak tahu apakah saudara Liu punya ada ide bagus. Apakah kamu bersedia membantuku? Liu Zhou tiba-tiba terdiam. Pada titik ini, Liu Zhou sudah sepenuhnya memahami tujuan Lu An, serta pro dan kontra dari masalah ini. Sederhananya, Lu An ingin menangkap seseorang, tapi tidak ingin ketahuan. Tapi apa hubungannya dengan kamar dagang harta karun surgawi? Liu Zhou memandang Lu An dan bertanya, Manfaat apa yang bisa saya peroleh? Saudara Liu, tolong sebutkan harganya, kata Lu An dengan serius. Selama Anda dapat membantu saya menyelesaikan tugas ini, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak membalas. Melihat ekspresi Lu An, ekspresi Liu Zhou menjadi lebih serius. Dia tahu bahwa Lu An tidak mengatakan hal yang tidak masuk akal, tetapi benar-benar percaya diri. Dia tidak tahu kemana Lu An pergi dan apa yang telah dia lakukan selama dua tahun terakhir, tapi setidaknya dia tahu hubungan antara Lu An dan Liu Yi. Dengan seorang pengusaha wanita seperti Liu Yi, dia bisa mengumpulkan banyak kekayaan kemanapun dia pergi. Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Liu Zhou menarik nafas dalam-dalam dan mengerutkan kening. Lu An menganggup dan tidak mengatakan apapun lagi. Menghadapi orang cerdas seperti Liu Zhou, waktu sebanyak apapun tidak akan ada gunanya. Pihak lain tidak akan terpengaruh oleh perkataan orang lain, dan hanya bisa menunggu. Liu Zhou akhirnya mengambil sumpitnya, tanpa tujuan mengambil makanan lezat dan memasukkannya ke dalam mulutnya, tapi dia tidak bisa merasakan apapun. Dia mengulangi tindakannya sepenuhnya. Lu An juga tidak menganggur, ia juga mengambil sumpitnya untuk dimakan. Liu Zhou tetap diam selama hampir setengah jam tanpa berbicara. Langit sudah hampir fajar, malam hanya tersisa sedikit waktu. Dalam setengah jam terakhir malam itu, Liu Zhou tiba-tiba berhenti mengambil makanan, seluruh tubuhnya membeku. Lu An menoleh untuk melihat Liu Zhou, hanya untuk melihat mereka berdua meletakkan sumpitnya. Aku punya rencana. Liu Zhou memandang Lu An, menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan serius. Saya dapat secara bersamaan membiarkan Anda menangkap seseorang, menyelamatkan seseorang, dan pada saat yang sama menyampaikan masalah ini kepada Asosiasi Perdagangan Guang Yu, dan membantu saya mengatasi krisis ini. Lu An terkejut, melihat Liu Zhou dengan heran. Jika ada metode untuk membunuh dua burung dengan satu batu, itu tentu saja yang terbaik. Apa rencananya? Lu An bertanya. Liu Zhou merendahkan suaranya dan dengan cepat menjelaskan rencananya. Setelah Lu An mendengarnya, matanya menjadi semakin serius, dan pada akhirnya, dia menjadi sangat diam. Rencana itu mungkin terjadi, dan jika berhasil, memang bisa mencapai tiga tujuan sekaligus. Namun, risikonya juga sangat tinggi, dan kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkan kegagalan, dan kegagalan pada dasarnya berarti kematian. Saudara Lu, bagaimana menurutmu? Liu Zhou berkata dengan suara yang dalam. Jika Lu An bersedia, aku tidak menginginkan satupun barang milikmu. Benar, yang tidak dikatakan Liu Zhou adalah asosiasi perdagangan Guang Yu tidak bermaksud membiarkan kamar dagang Tian Bao terus ada. Asosiasi perdagangan Guang Yu telah menjadi begitu besar, dan mereka telah lama berencana untuk sepenuhnya memonopoli sumber daya seluruh kekaisaran Montenegro. Kamar dagang Tian Bao adalah kamar dagang terakhir yang dapat bersaing dengan mereka, dan juga merupakan duri di pihak mereka. Guang Yu sudah lama ingin menghancurkan kamar dagang Tian Bao. Jika Guang Yu benar-benar memiliki hubungan seperti itu dengan miriat light sack, itu hanya masalah waktu saja. Oleh karena itu, daripada membiarkan Guang Yu menghancurkannya, lebih baik dia membunuh dengan pisau pinjaman, dan menghancurkan keluarga Guang Yu. Lu An berpikir sejenak, dan akhirnya mengangguk sebelum Fajar dan berkata, baiklah, ayo kita lakukan. Melihat Lu An setuju, Liu Zhou juga tersenyum. Dia tidak tahu apa arti operasi ini bagi Lu An, tetapi bagi kamar dagang Tian Bao, ini jelas merupakan pertaruhan nasib. Setelah gagal, Lu An masih punya kesempatan untuk melarikan diri. Namun, kamar dagang Tian Bao ada di sini, dan tidak ada jalan keluar sama sekali, hanya kehancuran. Kalau begitu, saudara Lu, harap tunggu beritanya. Liu Zhou mengangkat gelas anggurnya dan berkata dengan serius, segelas anggur ini untuk kesuksesan kita. Lu An juga mengangkat gelas anggurnya dan berkata, baiklah. Kemudian, keduanya minum dan menghilang dari pavilion kata surgawi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Pada siang hari itu, di ibu kota kekaisaran-kekaisaran Montenegro, di ruang bawah tanah. Penjara bawah tanah ini dibangun oleh guru surgawi dengan atribut logam tingkat delapan dan guru surgawi dengan atribut bumi, dan digunakan untuk memenjarakan guru surgawi tingkat tujuh. Perbedaan kekuatan membuat master surgawi tingkat tujuh mustahil untuk melarikan diri. Tidak hanya itu, logam dan tanah di Duneon tersebut memiliki kekuatan penekan, yang menekan kekuatan orang-orang yang dikurung di dalam sel. Mereka bahkan tidak bisa menggunakan energi asal surgawi mereka, dan tidak berbeda dengan orang biasa. Keturunan Pangeran Suo, keluarga Chu, dan Sao Lingou yang semuanya dikurung di sini. Saat ini, mereka bahkan lebih buruk dari tahanan biasa. Hanya ada satu orang di setiap sel, tapi mereka bisa saling melihat. Saat ini, pakaian setiap pria compang kemping, dan pakaiannya berlumuran darah kering. Para wanita bahkan lebih buruk lagi. Pakaian semua orang telah diambil, dan rambut mereka acak-acakan. Mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan. Keturunan dari dua kamar dagang semuanya dikurung di sel yang sama. Setelah disiksa selama lebih dari dua bulan, pikiran mereka berada di ambang kehancuran, dan mereka berada dalam kondisi kesurupan. Tuan muda pertama kamar dagang Pangeran Suo, Chu Sanhe, terpisah dari istrinya. Yang lebih dibencinya adalah istrinya begitu lemah, dan dia dipermalukan di hadapannya. Nyonya muda kedua dari kamar dagang Pangeran Suo, Chu Yun, juga tidak luput dari nasib tragis tersebut. Mereka dipukuli sampai pada titik di mana mereka bahkan tidak dapat mengumpulkan kekuatan untuk melawan. Mereka bahkan tidak bisa bunuh diri. Ketiga anak kamar dagang Shaoling juga sama. Ouyang Yi, yang selalu bangga pada dirinya sendiri, dikalahkan dalam kondisi terburuk. Dia terbaring di tanah, tidak bisa bergerak, dan bahkan tidak bisa duduk. Kedua saudara perempuannya juga dipermalukan. Mereka terlalu lemah untuk melawan, dan berada dalam kondisi di mana mereka tidak bisa hidup atau mati. Mereka benar-benar putus asa. Sinar matahari di siang hari tidak bisa menyinari ruang bawah tanah yang gelap. Penjara bawah tanah itu sunyi, dan mata semua orang kosong. Mereka tidak bergerak. Pada saat ini, suara yang memekakkan telinga terdengar. Mencicit. Lah. Saat suara ini muncul, mata semua orang berbinar. Namun, itu bukanlah cahaya harapan, melainkan cahaya ketakutan. Setiap kali suara ini terdengar, berarti seseorang akan disiksa, atau seorang wanita akan dipermalukan. Selama dua bulan terakhir, suara yang paling mereka takuti adalah suara pintu terbuka. Segera, semua orang berjuang untuk bangun, ingin mundur ke sudut. Namun, ketika mereka melihat orang yang masuk, sedikit keraguan muncul di mata mereka. Itu bukanlah seseorang dari kamar dagang Guangyu, juga bukan penjaga penjara bawah tanah. Itu adalah, Liu Zhou. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Liu Zhou sejak mereka dikurung di sini. Jejak kebingungan muncul di mata mereka, tapi mereka secara naluriah mundur karena ketakutan. Mereka tidak tahu untuk apa Liu Zhou ada di sini, tapi kemungkinan besar dia ada di sini untuk menambah penghinaan pada lukanya. Semua orang terus meringkuk di sudut. Liu Zhou, yang berdiri di pintu masuk ruang bawah tanah, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat keadaan menyedihkan yang dialami orang-orang ini. Beberapa bulan lalu, orang-orang ini masih minum dan mengobrol dengannya. Dia tidak menyangka mereka akan menjadi seperti ini dalam sekejap mata. Dibandingkan dengan orang-orang ini, kamar dagang harta karun surgawi memang beruntung. Liu Zhou menoleh dan mengatakan sesuatu kepada guru surgawi yang menjaga ruang bawah tanah. Dia mengambil sejumlah uang dan menyerahkannya kepada guru surgawi. Guru surgawi menganggup dan berbalik untuk pergi, menutup pintu dengan keras. Di ruang bawah tanah, hanya Liu Zhou dan sekelompok tahanan yang tersisa. Liu Zhou menarik nafas dalam-dalam dan berjalan selangkah demi selangkah. 1893 Dua hari kemudian, pemberitahuan dipasang di seluruh ibu kota Kekaisaran Montenegro, mengumumkan bahwa junior kamar dagang Pangeran Cerah dan kamar dagang Saoling akan dieksekusi di depan umum dalam tiga hari. Namun, pemberitahuan tersebut tidak menyebutkan kejahatan atau alasan apapun. Setiap pemberitahuan dikelilingi oleh banyak orang. Kedua kamar dagang itu dulunya sangat besar. Cusan He membuat iri semua orang di ibu kota, dan Ouyang Yi adalah tuan muda ketiga Kekaisaran Montenegro. Siapa yang mengira semuanya akan berakhir seperti ini? Sepertinya tidak ada salahnya menjalani hidup sederhana. Jika tidak, seseorang akan dikutuk selamanya. Ada dua alasan mengapa orang-orang ini dieksekusi secara tiba-tiba di depan umum. Yang pertama adalah kondisi tubuh orang-orang ini tiba-tiba memburuk dan berada di ambang kematian. Lagipula mereka tidak akan bisa hidup lama. Alasan kedua adalah asosiasi perdagangan Guang Yi ingin menggunakan kesempatan ini untuk membangun kekuatan mereka dan mengintimidasi semua orang yang ingin menentang asosiasi perdagangan Guang Yi, termasuk kamar dagang harta karun surgawi. Kamar dagang Bright Prince ingin memberitahu semua orang bahwa semua kamar dagang di Kekaisaran Montenegro harus mendengarkan manajemen mereka. Bahkan seluruh bisnis Kekaisaran Montenegro adalah milik mereka. Lokasi eksekusi ditetapkan di tempat eksekusi di bagian selatan kota, dan Algojo adalah orang-orang dari kamar dagang Bright Prince. Awalnya, orang-orang di kamar dagang tidak memiliki kualifikasi untuk mengelola hal semacam ini, dan seharusnya dikelola oleh pemerintah. Namun, Presiden Kamar Dagang Pangeran Cerah, Gao Han, telah ditunjuk sebagai guru negara Kekaisaran Montenegro. Posisi Gao Han secara alami terkait dengan Kamar Dagang Pangeran Cerah. Gao Han tidak hanya membantu Liao Xiong, tapi dia juga sepenuhnya menjadi pion dari miriat light sek. Sekte cahaya segudang awalnya ingin memperkuat kendali mereka atas Kekaisaran Gunung Hitam di antara empat sekte. Karena mereka memiliki anjing yang baik seperti perdagangan Guang Yu, sayang sekali jika tidak menggunakannya. Liao Xiong adalah putra seorang tetua inti, jadi Gao Han tentu saja harus menjilatnya. Faktanya, Liao Xiong baru datang ke Kekaisaran Montenegro sekitar sembilan tahun yang lalu untuk mencari kesenangan. Pada saat itu, dia baru saja menerobos menjadi guru surgawi tingkat tujuh, dan memenuhi syarat untuk meninggalkan Kamar Dagang Pangeran Cerah. Sekarang, Liao Xiong berusia 36 tahun, dan kekuatannya berada pada tahap akhir level tujuh. Tentu saja, dia adalah putra surga yang bangga di Kekaisaran Montenegro, tetapi dia tidak berada di puncak sekte. Hari ini, Liao Xiong meninggalkan Kamar Dagang Pangeran Cerah dan datang ke ibu kota Kekaisaran Montenegro. Gao Han dengan penuh semangat menyambut Liao Xiong dan memberinya beberapa keindahan. Liao Xiong secara alami menerima semuanya dan bersiap untuk bersenang-senang. Nama Liao Xiong adalah nama Liao Xiong, nama Liao Xiong adalah Liao. Yang menarik, Liao Xiong. Dari Liao Xiong. Dari Liao Xiong Liof Liao. Titik-titik. Lio tentu saja, dari Liof tentu saja, Liof Liof dari tentu. Tentu saja. Dari-dari-dari-dari ke. Dia tidak bersamaku. Kalau tidak, aku pasti sudah membawanya ke saudara Liao sejak lama. Beraninya aku mengabaikanmu. Of-of-of-of. T-dari-ke-s-dari-ke-of-ke-os-of. Dikatakan bahwa putri negara kecil ini memiliki kecantikan yang tak tertandingi. Matanya berwarna ungu muda, dan dia masih perawan. Mendengar perkataan Gao Han, Liao Xiong hampir ngiler. Tetapi karena mengira orang ini benar-benar melarikan diri ke Kerajaan Naga Langit, Liao Xiong menggaruk kepalanya dengan cemas dan berkata, kita tidak boleh membiarkan mereka melarikan diri ke Kerajaan Naga Langit. Kita harus menghentikan mereka terlebih dahulu. Saudara Liao, jangan khawatir. Saya sudah mengirim orang untuk mencari mereka. Gao Han berkata, tetapi tidak ada lokasi spesifiknya. Ada terlalu banyak jalan menuju Kerajaan Naga Langit. Saya khawatir ini akan memakan waktu lama. Jam berapa? Jika kita menunggu lebih lama lagi, mereka akan hilang. Jika mereka benar-benar mencapai Kerajaan Naga Langit, bahkan kamar dagang pangeran cerah pun tidak akan dapat menjangkau mereka. Liao Xiong merasa cemas seolah hidupnya dalam bahaya. Dia segera berkata, apakah kamu tahu di mana mereka berada? Saya juga akan membawa orang untuk mencarinya. Gao Han tersenyum pahit dan berkata, berita hanya mengatakan bahwa mereka bergegas dari barat kekaisaran Montenegro dan utara kekaisaran Naga Langit. Tidak ada lokasi spesifik. Tetapi jika itu adalah keluarga Kerajaan di negara kecil, mereka seharusnya hanya mengambil jalan yang lebih besar. Cukup. Liao Xiong tidak mau terlalu banyak mendengarkan. Dia langsung melambaikan tangannya dan berkata, cepat berikan saya peta dan tandai jalannya. Saya akan membawa orang untuk mencarinya. Ya. Gao Han dengan cepat berkata, Saudara Liao, saya akan mengirimkan petanya sebentar lagi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Dalam dua hari berikutnya, Liao Xiong bisa digambarkan sedang berlarian. Liao Xiong memang sangat rakus akan kecantikan. Hal ini terlihat dari betapa kerasnya dia bekerja untuk mencari orang. Dia bekerja lebih keras daripada saat dia berkultivasi. Namun, tidak mudah menemukan orang. Dia membawa orang untuk bertanya-tanya. Memang ada masyarakat di desa tersebut yang mengatakan bahwa mereka melihat sekelompok tim mewah bergegas di jalan. Beberapa orang juga mengatakan bahwa mereka melihat keindahan. Hal ini membuat Liao Xiong semakin cemas. Di sisi lain, di ibu kota kerajaan Montenegro, waktu eksekusi publik semakin dekat. Gao Han secara pribadi pergi ke ruang bawah tanah untuk memeriksa luka junior kedua keluarga. Mereka memang berada di ambang kematian. Dalam keadaan ini, tidak ada gunanya menyiksa mereka. Akan membuang-buang tenaga untuk merawat mereka. Lebih baik membunuh mereka dengan cepat. Sebelum eksekusi, agar tidak mempermalukan masyarakat, orang-orang di penjara bawah tanah mengenakan seragam penjara baru untuk semua orang. Jika tidak, tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa mereka telanjang. Besok adalah hari eksekusi. Di markas besar kamar dagang Tian Bao, Liu Zhou berdiri di dekat jendela. Dia melihat pemandangan ibu kota melalui jendela. Matanya penuh keseriusan. Dia tidak tahu bagaimana persiapan Luan dan apakah dia bisa berhasil besok. Kemarin, keduanya bertemu lagi. Keduanya bukanlah orang yang hanya ingin sukses dan tidak menganggap kegagalan. Luan berjanji pada Liu Zhou bahwa jika masalah ini benar-benar gagal, Liu Zhou akan membawa orang-orang untuk melarikan diri melalui jalur transmisi dan langsung pergi ke Kekaisaran Montenegro. Luan akan bertanggung jawab atas keselamatan dan penempatan orang-orang ini. Saat ini, di Pulau Api Es di Empat Laut Selatan, Luan dan Liu Yi sama-sama sedang belajar. Bahkan keduanya yang selalu tenang pun terlihat cemas saat ini. Satu jam kemudian, seseorang tiba-tiba bergegas keluar ruang belajar. Tuan Aliansi, orang itu dengan cepat berkata, kami mengetahui keberadaan Liao Xiong. Di dalam kamar, Luan dan Liu Yi segera mengepalkan tangan dan tersenyum. Dalam beberapa hari terakhir, Aliansi Api Es telah mengirimkan sejumlah besar orang untuk tersebar di seluruh jalan resmi, menunggu kedatangan Liao Xiong. Untuk menangkap Liao Xiong, pertama-tama mereka harus mengetahui keberadaannya. Kalau tidak, semua rencananya akan sia-sia. Apakah mereka sudah mengikuti? Liu Yi bertanya dengan cepat. Bawahan itu segera menganggup dan berkata, mereka mengikuti. Rencananya, ketika siapapun dari Aliansi Api Es bertemu Liao Xiong, mereka harus memujuknya untuk pergi bersama mereka melalui kata-kata. Dengan cara ini, mereka dapat menjamin bahwa mereka akan tiba di lokasi yang telah ditentukan besok siang. Adapun alasan persuasinya sangat sederhana. Selama mereka mengatakan bahwa mereka telah menanyakan keberadaan kelompok orang ini, mereka dapat dengan mudah memikat Liao Xiong, yang terpesona oleh kecantikannya. Oke, Liu Yi segera berkata, kamu boleh pergi. Setelah bawahannya pergi, Liu Yi memandang Luan dan berkata, besok siang, kami akan mengambil tindakan di kedua tempat pada waktu yang sama. Oke, Luan mengangguk. Setelah mendapatkan informasi spesifik, dia menjadi lebih lega dan berkata, saya akan bertanggung jawab atas ibu kota kekaisaran. Apakah akan ada kesalahan di sisi lain? Tidak. Liu Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, kali ini, saya akan mengirimkan 12 guru surgawi tingkat 8. Selama tidak ada guru surgawi tingkat 9, menangkap guru surgawi tingkat 7 pasti akan sangat mudah. Di sisi lain, bisakah kamu pergi ke sana sendirian? Apakah ini terlalu berbahaya? Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Luan berkata, dengan bantuan kamar dagang harta karun surgawi, mungkin ada kesalahan jika ada terlalu banyak orang. Saya bisa melakukannya sendiri. Oke, Liu Yi hanya bisa berkata, kamu harus berhati-hati. Jika kamu tidak kembali pada siang hari, aku akan mengirim seseorang untuk menyelamatkanmu. 1894. Keesokan harinya, pagi. Di kekaisaran Black Mountain, di sekitar tempat eksekusi Satuli di selatan ibu kota kekaisaran, banyak sekali warga yang berkumpul. Setidaknya ada 100 ribu orang, mengelilingi tempat eksekusi dengan sangat rapat sehingga setetes air pun tidak bisa menetes. Toh, eksekusi ini bukan untuk masyarakat biasa, melainkan untuk generasi muda dari dua kamar dagang besar. Itu sangat penting, dan semua orang ingin menyaksikan pemandangan ini. Platform eksekusi tidak tinggi atau rendah, hanya sekitar satu zang dari tanah. Ada platform tinggi lain di utara platform eksekusi, yang penuh dengan pejabat, tetapi setengah dari mereka berasal dari kamar dagang Guangyu. Gao Han tidak datang, eksekusi belaka tidak pantas untuk penampilannya, jadi dia menyerahkannya kepada bawahannya. Saat ini, ke enam orang yang hendak dieksekusi itu diikat pada tiang besi, dan disinai trik matahari sepanjang pagi. Mereka sudah berada di ambang kematian, dan tidak memiliki kekuatan apapun. Bahkan tali paling biasa pun bisa mengikat mereka. Mereka sekarang berada dalam keadaan tidak sadarkan diri, dan bahkan tidak menyadari bahwa mereka akan dieksekusi. Sebentar lagi, mereka akan mati. Semua orang melihat ke enam orang yang diikat tinggi. Meski semua orang hanya berani berbisik, suara mereka tetap sangat nyaring dan berisik. Orang-orang yang mengawasi eksekusi di platform tinggi merasa bosan setengah mati, namun banyaknya orang yang menyaksikan eksekusi membuat mereka merasa sangat bangga. Di sisi lain, di sisi barat kekaisaran Montenegro, lebih dekat ke kekaisaran Naga Langit, dua sosok terbang dengan cepat di langit. Salah satu tokohnya adalah Liao Xiong, dan yang lainnya adalah seseorang dari persatuan es dan api. Liao Xiong selalu sombong, dan ketika keduanya bertemu, dia mengatakan bahwa dia berasal dari seribu cahaya sekte. Orang-orang persatuan es dan api berpura-pura iri. Orang-orang dari persatuan es dan api mengatakan bahwa mereka juga mencari keindahan yang tiada taraf, dan mereka memiliki lebih banyak petunjuk. Mereka bisa menemukannya dan memberikannya kepada Liao Xiong, tapi mereka berharap Liao Xiong akan mencoba membawa mereka ke dalam sekte seribu cahaya. Hal semacam ini tentu saja merupakan masalah kecil bagi Liao Xiong, dan tidak layak disebutkan dibandingkan dengan kecantikan yang tiada taraf, jadi dia langsung setuju. Orang-orang persatuan es dan api mengatakan bahwa mereka akan terus menyelidiki sesuai dengan informasi yang mereka terima, dan mereka akan bertemu pagi ini. Liao Xiong tiba di tempat pertemuan lebih awal, tetapi tidak ada jejak orang lain. Namun, Liao Xiong sangat sabar dalam hal kecantikan. Dia menunggu sampai tengah hari dan tidak menyerah. Akhirnya pihak lain tiba. Melihat ini, Liao Xiong menjadi marah. Orang-orang dari Liga Es dan api segera meminta maaf, mengatakan bahwa mereka baru saja menangkap mata-mata yang dikirim oleh keluarga kerajaan. Mereka mengatakan bahwa tim keluarga kerajaan akan melewati ngarai pada siang hari. Mata Liao Xiong berbinar ketika dia mendengar berita spesifiknya. Tinggal kurang dari setengah jam lagi hingga tengah hari, dan sudah terlambat untuk memberi tahu yang lain. Ngarai itu tidak dekat dari sini, dan keduanya harus bergegas dengan kecepatan penuh untuk mencapainya. Liao Xiong tidak mau ketinggalan keindahannya. Keduanya buru-buru bergegas menuju ngarai. Gemuruh. Suara penerbangan mereka bergema di langit. Kecepatan mereka bisa dikatakan telah mencapai batas yang bisa dicapai. Bergegas sekuat tenaga seperti ini menghabiskan banyak energi asal surga di tubuh mereka. Tak lama kemudian, keduanya merasa lelah. Namun meski begitu, mudah bagi dua guru surgawi tingkat tujuh untuk mencegat keluarga kerajaan di sebuah negara kecil. Akhirnya, setelah setengah jam perjalanan terus-menerus, sebuah lembah pegunungan akhirnya muncul di hadapan mereka. Keduanya kebetulan berada di seberang ngarai. Mereka bisa melihat seluruh ngarai dalam satu pandangan. Memang ada deretan gerbong yang bergerak maju. Dari gerbong mewahnya, orang dapat mengetahui bahwa mereka kaya atau bangsawan. Itu mereka. Orang-orang dari Liga Es dan Api segera berkata, Selamat, Saudara Liao. Wajah Saudara Liao hampir bengkok karena tertawa. Dia tidak peduli dengan kata-kata pihak lain dan bergegas keluar dengan kecepatan penuh menuju gerbong. Bang. Kecepatan Liao Xiong bahkan menimbulkan suara yang keras. Jarak 10 ribu kaki ditempuh dalam sekejap, dan dia langsung muncul di depan ngarai. Liao Xiong tidak memperlambat kecepatannya dan bergegas menuju gerbong. Dibandingkan dengan kecepatannya, pergerakan semua orang di gerbong sepertinya terhenti. Mata Liao Xiong hanya tertuju pada kereta indah yang ada di tengah-tengah rombongan. Menurutnya, itu pasti kereta sang putri. Dia begitu bersemangat hingga seluruh tubuhnya meneteskan air liur. Namun. Bang. Tubuh Liao Xiong langsung membeku. Karena dia berhenti terlalu cepat, setegup darah muncrat dari mulutnya. Di saat yang sama, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di belakangnya dan memotong lehernya dengan pisau tangan. Liao Xiong langsung pingsan. Tanpa kecuali, semua orang di gerbong itu berasal dari Liga Es dan Api. Setelah menangkap Liao Xiong dan menyelesaikan misinya, orang-orang ini segera mundur dan meninggalkan tempat ini. Saat ini, dia tidak tahu apa yang terjadi di Kekaisaran Montenegro. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Kekaisaran Montenegro, tempat eksekusi di luar ibu kota Kekaisaran. Siang hari, waktunya sudah habis. Orang-orang di peron tinggi telah duduk sepanjang pagi dan merasa lelah. Ketika waktunya habis, tidak ada keraguan atau penundaan. Bahkan tak seorang pun bersedia membaca surat perintah kematian. Pemimpinnya langsung melemparkan token itu ke atas meja dan berkata dengan keras, bunuh. Suaranya menyebar jauh dan luas, menekan diskusi semua orang. Tiba-tiba, seluruh tempat eksekusi menjadi sunyi. Semua orang menatap pemandangan ini dengan mata terbuka lebar. Para Al-Gojo semuanya adalah guru surgawi. Jika tidak, bahkan jika keenam orang ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan, kekuatan dan pedang biasa tidak akan mampu melukai mereka. Al-Gojo-nya adalah guru surgawi tingkat tujuh. Setelah menerima pesanan, dia melambaikan tangan kanannya. Seketika, enam sinar energi asal surgawi murni ditembakkan dan memotong tali yang mengikat ke enam orang tersebut. Jenazah ke enam orang tersebut terjatuh dari pilar dan langsung terhempas ke tempat eksekusi. Al-Gojo menempatkan ke enam orang itu dalam posisi berlutut dan meletakkan kepala mereka di atas piring bundar di depannya. Kemudian, Al-Gojo mengambil pisau besar. Bilahnya berlumuran darah yang tidak bisa dibersihkan. Al-Gojo berjalan ke paling kiri. Orang pertama yang ingin dia bunuh tidak lain adalah nona kedua kamar dagang pangeran cerah, Chuyun. Harus dikatakan bahwa bahkan setelah dua bulan disiksa dan rambutnya acak-acakan, penampilan Chuyun masih tetap yang terbaik. Bahkan Al-Gojo tidak tega membunuh kecantikan yang begitu kuat. Namun, dia hanyalah seorang Al-Gojo dan tidak peduli dengan hal-hal ini. Huuh! Al-Gojo mengangkat pisau besar itu tinggi-tinggi. Gerakannya yang tidak cepat dan masyarakat dapat melihatnya dengan jelas sehingga menimbulkan keributan. Kemudian, Al-Gojo tidak ragu-ragu dan langsung menebaskan pisaunya ke arah leher Chuyun. Ledakan. Suara ini bukanlah suara pisau yang jatuh, melainkan ledakan yang menggemparkan bumi. Ledakan itu tak lain adalah tempat eksekusi. Saat pisau Al-Gojo jatuh, tempat eksekusi meledak dengan ledakan keras. Batu-batu besar di platform eksekusi terlempar ke segala arah, dan setelah platform itu meledak, cahaya biru tua bersinar darinya. Cahaya biru tua ini tersembunyi di bawah tanah tempat eksekusi dan tidak menyebar sama sekali. Pada saat ledakan, kekuatan dahsyat langsung menyelimuti enam orang yang kehilangan kesadaran dan dengan paksa menarik mereka turun dari kereta. Orang yang mengendalikan kekuatan enam orang itu adalah orang yang berdiri di atas cahaya biru tua. Orang ini berpakaian hitam dan tertutup seluruhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak ada satupun bagian tubuhnya yang terlihat, termasuk matanya. Di bawah tarikan kekuatan orang ini, kenam sosok itu langsung ditarik ke dalam cahaya biru tua dan langsung dilarikan ke dalamnya. Dan kemudian menghilang dalam sekejap. Setelah enam orang berhasil masuk, sosok ini pun mengikutinya. Di saat yang sama, cahaya biru tua dengan cepat menghilang ke dalam tanah. Gemuruh. Ledakan di tempat eksekusi menyebabkan bebatuan beterbangan ke angkasa. Untungnya, tidak ada orang biasa dalam jarak sepuluh kaki dari tempat eksekusi dan semua guru surgawi yang menjaga tempat eksekusi memblokir semua batu yang beterbangan. Setelah memblokir bebatuan, para guru surgawi di platform tinggi dan guru surgawi di sekitarnya semuanya bergegas menuju tempat eksekusi. Saat ini, hanya ada lubang dalam di depan mereka. Tidak ada seorang pun yang tersisa. Tercengang. Semua orang tercengang. Tidak ada yang mengira akan ada seseorang yang bersembunyi di bawah tempat eksekusi dan menyiapkan susunan teleportasi terlebih dahulu. Selama eksekusi, Al Gojo langsung meledakan tempat eksekusi dan membawa orang-orang ke dalam susunan teleportasi untuk melarikan diri. Semuanya terjadi terlalu cepat. Mereka tidak dapat bereaksi tepat waktu dan tubuh mereka tidak dapat mengimbangi reaksi pikiran mereka. Pada saat ledakan tiba-tiba terjadi, pikiran setiap orang dipenuhi dengan pemikiran pertahanan dan pertahanan diri. Sebelum mereka memahami situasinya, tidak ada yang berani mendekat. Tapi, karena ini, mereka mendapat masalah. Di luar ibu kota Kekaisaran, di bawah pengawasan ratusan ribu orang, enam orang diselamatkan begitu saja. Tidak peduli apa, mereka tidak bisa lepas dari tanggung jawab dan akan menghadapi hukuman berat. Memikirkan hal ini, semua guru surgawi yang hadir bergidik dan merasakan hawa dingin di hati mereka. Jika Presiden mengetahui hal ini, dia mungkin akan menguliti mereka hidup-hidup. Akan lebih baik bagi mereka untuk melarikan diri. 1895. Empat Laut Selatan, Pulau Icevire. Markas Besar Icevire Union, di halaman, ada banyak orang yang menunggu saat ini. Mereka yang bisa menunggu di sini tidak diragukan lagi adalah anggota inti yang benar-benar dipercaya oleh Icevire Union. Lagi pula, orang-orang yang akan datang adalah rahasia besar. Operasi ini akan dilakukan pada waktu yang bersamaan. Menurut rencana, mereka tidak khawatir akan penangkapan Liao Xiong, tetapi mereka khawatir akan menyelamatkan orang-orang di ibu kota. Para wanita dalam keluarga itu berdiri di sisi halaman, wajah cantik dan mata mereka dipenuhi kecemasan. Pada saat ini, susunan teleportasi tiba-tiba menyala. Namun, susunan teleportasi yang menyala berwarna cian. Itu jelas merupakan susunan teleportasi yang dikaitkan dengan petir. Hati para wanita di keluarga itu menegang. Seperti yang diharapkan, banyak orang segera bergegas keluar, dan pada saat yang sama, orang yang tidak sadarkan diri terlempar ke tanah. Meskipun ini pertama kalinya orang-orang di sini melihat orang ini, mereka semua tahu bahwa orang tersebut adalah Liao Xiong. Operasi penangkapan berhasil, sekarang saatnya menyelamatkan orang. Secara logika, kedua belah pihak seharusnya kembali pada waktu yang bersamaan. Mengapa Luan sangat lambat? Saat para wanita menjadi lebih cemas, cahaya biru tiba-tiba menyala di halaman. Di saat yang sama, total tujuh angka langsung keluar. Bang! Ketujuh sosok itu semuanya bergegas ke tanah. Itu adalah Luan dan enam orang yang dia selamatkan. Mau bagaimana lagi? Ketujuh dari mereka bergegas ke susunan teleportasi, dan tubuh mereka sudah tidak seimbang. Sekarang mereka bergegas keluar dari susunan teleportasi, wajar jika mereka jatuh ke tanah. Itu hanya kejatuhan, dan itu bukan apa-apa bagi mereka. Namun, ketika Luan hendak jatuh ke tanah, dia menopang dirinya dengan tangan kirinya dan menggunakan kekuatan untuk memutar dan menstabilkan dirinya. Dia tidak benar-benar terjatuh. Susunan teleportasi di belakangnya dengan cepat ditutup. Ketika orang-orang di halaman melihat Luan juga telah kembali, mereka segera menghela nafas lega. Para wanita di keluarga itu segera mengepung Luan dan bertanya, apakah kamu terluka? Tidak, Luan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia melihat ke enam orang yang berada setengah langkah lagi dari kematian di tanah dan berkata kepada Yao, aku masih membutuhkanmu untuk menyelamatkan mereka. Yao mengangguk sedikit. Ini awalnya adalah bagian dari rencana. Luan memurnikan enam ramuan dan memberikannya kepada Liu Zhou. Namun, ke enam ramuan ini semuanya beracun. Setelah meminumnya, tubuhnya akan terluka parah, tetapi sangat sulit untuk menemukan alasannya. Liu Zhou memberikan pil itu kepada enam orang di ruang bawah tanah. Bahkan jika orang-orang ini berada di ambang kematian, mereka hanya akan berpikir bahwa mereka disiksa dan tidak memikirkan alasan lain. Demi keamanan, Liu Zhou tidak memberitahu mereka berenam tentang rencananya. Bahkan pil-pil itu dipaksa masuk ke tenggorokannya olehnya. Pil obat ini benar-benar sangat berbahaya bagi lima jeroan dan enam usus, tapi tidak diragukan lagi, ki abadi bahkan lebih kuat. Itu bisa dengan paksa mengeluarkan racun di tubuh enam orang dan memberi mereka kehidupan baru. Di antara mereka berenam, Chu Sanhe, Chu Yun, dan Ouyang King adalah guru surgawi tingkat tujuh, sedangkan tiga lainnya adalah guru surgawi tingkat enam. Namun, bagi Yao Yao, menyembuhkan mereka adalah hal yang mudah. Yao sedikit mengangkat tangannya. Segera, cahaya berwarna pelangi yang mengandung aura suci muncul, langsung menyelimuti enam orang di tanah. Di bawah cahaya tujuh warna, luka di tubuh ke enam orang itu dengan cepat sembuh. Semua orang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa luka di wajah, tangan, dan kaki ke enam orang itu sembuh dengan cepat. Hanya dalam dua tarikan napas, mereka sembuh total. Tidak ada satupun bekas luka yang tertinggal. Wajah pucat ke enam orang itu dengan cepat digantikan oleh kulit kemerahan, seperti pohon sekarat yang tumbuh kembali. Melihat pemandangan ini, semua orang di halaman tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Bahkan wanita di klan pun sama. Mau bagaimana lagi, Yao memiliki kekuatan dahsyat yang tidak akan pernah bisa mereka peroleh. Mustahil bagi mereka untuk tidak merasa iri. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, luka di tubuh ke enam orang itu sembuh total. Satu-satunya hal yang tidak pulih adalah kesadaran mereka. Penyiksaan jangka panjang telah merusak kesadaran mereka sampai batas tertentu. Kesadaran mereka juga menjadi sangat lemah. Ini membutuhkan waktu untuk pulih secara perlahan. Berapa lama mereka akan bangun? Luan memandang Yao Yao dan bertanya. Meskipun Yao Yao tidak bisa secara langsung menyembuhkan kesadaran mereka, dia bisa menggunakan Immortal Ki untuk merasakan situasi kesadaran mereka. Tidak terlalu lama, kata Yao Yao. Paling lama tiga hari. Luan menganggup dan berkata, kalau begitu mari kita kirim mereka ke Pulau Qinglin untuk memulihkan diri dulu. Setelah mendengar perintah ketua aliansi, yang lain di halaman segera bergerak dan membawa ke enam orang itu pergi. Segera, setengah dari orang-orang di halaman menghilang. Tentu saja, itu termasuk Liao Xiong yang tidak sadarkan diri dan terbaring di tanah. Dia seharusnya pingsan sementara. Luan memandang orang ini, matanya penuh dingin. Dia berkata kepada Liu Yi, kirimkan seseorang untuk menginterogasinya. Bangunkan dia secara langsung dan minta bukti yang kita inginkan sesegera mungkin. Jika tidak, ketika orang-orang dari Myriad Lightshake bereaksi, kemungkinan besar mereka akan menghancurkan bukti tersebut. Luan benar. Jika Myriad Lightshake mengetahui bahwa Liao Xiong hilang, mereka pasti akan memikirkan hal ini dan menghancurkan bukti terlebih dahulu. Untungnya, Liao Xiong adalah orang yang mesum dan selalu keluar mencari wanita. Bahkan jika dia menghilang, Myriad Lightshake tidak akan langsung bereaksi. Tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk periode ini. Persatuan APS harus memanfaatkan setiap momen. Liu Yi meminta yang lain di halaman untuk membawa pergi Liao Xiong dan memberikan beberapa instruksi. Setelah orang-orang ini pergi, hanya anggota klan yang tersisa di halaman. Namun, semua orang di klan kini berada dalam posisi penting. Mereka hanya mengobrol sebentar lalu pergi satu per satu. Bahkan Yao dan si cantik yang kembali ke Pulau Abadi untuk berkultivasi. Hanya Luan dan Liu Yi yang tersisa di markas. Tidak ada keraguan bahwa Liu Yi adalah yang paling sibuk. Dia juga perlu menangani banyak hal, yang berarti pemalas terbesar di klan adalah Luan. Hal ini membuat Luan sangat bingung. Omong-omong, Liu Yi memandang Luan dan berkata, akhir-akhir ini, suasana hati Han Ya semakin meredah. Dia mulai beradaptasi dengan kehidupan di Pulau Qinglin. Jika kamu punya waktu, kamu harus pergi menemuinya. Luan terkejut saat mendengar ini. Dia sibuk menangkap orang dan menyelamatkan orang akhir-akhir ini, jadi dia melupakannya. Namun, terakhir kali Liu Yi mengatakan bahwa Han Ya memiliki sedikit perasaan padanya, Luan berpikir bahwa dia seharusnya tidak melihat Han Ya. Dia tidak punya hobi khusus, tapi dia merasa hobi khusus itu sangat menjijikan. Namun, Han Ya memang temannya, dan dia selalu berpikir begitu. Akan buruk jika dia tidak pergi menemuinya. Liu Yi memahami pikiran Luan dan berkata sambil tersenyum, pergi dan temui dia. Kita bisa membicarakan hal lain nanti. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Anda bisa mengamatinya lagi. Jika apa yang saya katakan benar, Anda dapat mencari alasan untuk jarang bertemu dengannya di masa depan. Luan tersenyum tak berdaya dan mengangguk. Inilah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang. Setelah dia mengirim Liu Yi kembali ke kantor, dia berangkat ke teleportasi Arai dan langsung pergi ke Pulau Kinglin. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Pulau Kinglin terletak sekitar 100 mil di sebelah barat laut Pulau Icevire. Tidak butuh waktu lama bagi guru surgawi yang kuat untuk terbang ke sana. Hal ini untuk mencegah terjadinya masalah di Pulau Kinglin. Jika Arai teleportasi gagal, orang-orang di Pulau Icevire dapat membantu sesegera mungkin. Namun, harus dikatakan bahwa Luan jarang datang ke Pulau Kinglin. Bagaimanapun, ini bukanlah rumahnya, juga bukan tempat tinggalnya. Dia bahkan tidak terbiasa dengan medan dan bangunan di Pulau Kinglin. Bagaimanapun, Pulau Kinglin jelas tidak kecil. Ada enam gunung saja, memastikan bahwa setiap orang yang tinggal di pulau itu memiliki ruang yang luas. Ketika Luan tiba di Pulau Kinglin melalui susunan teleportasi, anggota aliansi di pulau itu sangat terkejut dan membungkuk. Setelah Luan bertanya di mana Han Ya dan Wei Tao tinggal, dia langsung pergi. Han Ya dan Wei Tao tinggal di kaki gunung dekat laut. Bagi keduanya yang tinggal di kota dan hutan sepanjang tahun, tidak mudah melihat langit dan lautan seluas itu. Untuk membuat Han Ya lebih bahagia, dengan bantuan anggota aliansi dan orang lain di pulau itu, mereka membangun halaman yang sangat bagus hanya dalam satu hari. Keduanya hidup dengan sangat nyaman. Harus dikatakan bahwa Pulau Kinglin benar-benar surga. Saat ini, Han Ya dan Wei Tao sedang duduk di pantai. Matahari penuh terik, tapi mereka tidak peduli sama sekali. Setelah tinggal di sini selama beberapa hari, senyum Han Ya jelas meningkat. Dia jelas sedang dalam suasana hati yang baik. Di kejauhan, Luan melihat pemandangan ini dan merasa sedikit lega. Dia berjalan menuju keduanya. Luan tidak menyembunyikan auranya. Segera, keduanya merasakan seseorang mendekat dan berbalik untuk melihat. Ketika keduanya melihat bahwa itu adalah Luan, mereka berdiri. Namun yang membedakan adalah wajah Han Ya penuh kegembiraan, sedangkan wajah Wei Tao penuh rasa terima kasih dan rasa hormat. Keduanya berjalan cepat menuju Luan. Wei Tao berdiri diam dan menangkupkan tangannya pada Luan. Salam, Master Aliansi Luan. 1896 Wei Tao sebenarnya adalah orang yang sangat ortodoks. Dia pernah menjadi tetua di Gunung Daceng, jadi dia secara alami tahu banyak tentang cara hidup dunia. Hari-hari ini, dia bertemu begitu banyak orang di Pulau Kinglin dan mengobrol dengan anggota persatuan APS di sini. Entah itu disebutkan secara tidak sengaja oleh orang lain atau dia berinisiatif untuk bertanya, dia sudah tahu banyak tentang Luan dan Ice Fire Union. Luan adalah guru surgawi tingkat delapan. Kata-kata, guru surgawi tingkat delapan, saja sudah cukup untuk dia hormati dalam hidupnya. Bahkan sekarang, dia hanyalah seorang guru surgawi tingkat empat. Bahkan jika dia memasuki tanah suci di sebuah negara kecil, dia hanya bisa menjadi seorang penatua. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi Master Puncak. Pemimpin sekte sudah berada jauh di atas. Namun, pemimpin sekte hanyalah guru surgawi tingkat enam, dan itu hanya persyaratan terendah untuk bergabung dengan persatuan APS. Dia benar-benar tidak menyangka Luan akan tumbuh sedemikian rupa hanya dalam beberapa tahun. Saat itu, saat pertama kali bertemu Luan, dia hanyalah seorang murid yang baru saja tiba. Dia masih bertarung dengan orang lain di gunung surga Daceng. Dia bahkan telah merawat luka Luan berkali-kali. Tapi sekarang, dia hanya bisa mengagumi Luan. Sudah menjadi naluri setiap guru surgawi untuk menghormati yang kuat. Melihat Wei Tao bersikap begitu sopan, Luan berkata sambil tersenyum, Saudara Wei, apa yang kamu lakukan? Kita berteman. Kamu tidak harus seperti ini. Melihat Luan masih sama seperti sebelumnya, Wei Tao merasa lega. Dia tersenyum, menganggup dan berkata, Oke. Dibandingkan dengan Wei Tao, Hanya sama sekali tidak memperlakukan Luan sebagai orang yang kuat. Dia berkata dengan gembira, Kamu akhirnya sampai di sini. Kupikir kamu sudah melupakan kami. Luan menggaruk kepalanya dengan canggung dan berkata, Aku sedang sibuk dengan sesuatu di Serikat Pekerja akhir-akhir ini, jadi aku tidak datang menemuimu. Saudara Lu adalah pemimpin sekte. Wajar jika kamu sibuk mengelola Serikat sebesar itu. Wei Tao berkata, Saya awalnya tidak percaya diri dalam berkultivasi, tetapi setelah melihat Ice Fire Union, saya menjadi bertekad lagi. Saya berharap memiliki kekuatan untuk bergabung dengan Ice Fire Union di masa depan. Luan tersenyum dan berkata, Baiklah, Persatuan APS akan menunggu Saudara Wei bergabung dengan kita. Mereka bertiga mengobrol sebentar di pantai. Karena hari sudah siang dan Wei Tao serta Han Ya bukanlah Guru Surgawi tingkat 6, mereka masih perlu makan. Awalnya, mereka berdua seharusnya bersiap bersama, tapi Wei Tao tahu bahwa Han Ya dan Luan adalah teman dekat, jadi dia berinisiatif untuk mengatakan, Ya kecil, kamu ngobrol dengan kakak lu sebentar. Aku akan ayo siapkan makan siangnya. Kalau sudah selesai, kita akan makan bersama. Dengan itu, Wei Tao berjalan menuju halaman di kaki gunung, hanya menyisakan Han Ya dan Luan di pantai. Jika bukan karena kata-kata Liu Yi, bahkan jika Luan sendirian dengan Han Ya, dia tidak akan merasa canggung sama sekali. Tapi sekarang, dia merasa sedikit tidak nyaman. Dia masih memperlakukan Han Ya sebagai teman, tapi dia berpikir untuk menjaga jarak darinya. Namun, Han Ya tidak melakukannya. Menghadapi sinar matahari, Han Ya mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Luan, yang hampir satu kepala lebih tinggi darinya, dan hatinya sangat indah. Penampilan Luan telah berubah. Dia tidak lagi muda dan lembut. Dia menjadi lebih dewasa dan memberi orang rasa aman. Meski dia terlihat sangat muda, matanya jauh lebih dalam dari sebelumnya. Jangan mengira aku akan menjilatmu hanya karena kamu pemimpinnya. Han Ya mengangkat alisnya dan berkata dengan tangan di belakang punggungnya, jangan lupa berapa banyak hal yang aku bantu kamu selesaikan di Daceng Sky Mountain. Mendengar ini, Luan tersenyum dan berkata, ya, saya tidak pernah berani melupakan kebaikan kakak senior Han. Setelah memikirkannya, Luan berkata lagi, baru saja, Saudara Wewi mengatakan bahwa kamu ingin menjadi lebih kuat. Faktanya, ada warisan dalam pengelolaan Liga, tetapi yang terbaik hanyalah warisan Guru Surgawi tingkat 7. Setelah itu dengan mewarisinya, Anda bisa langsung menjadi Guru Surgawi tingkat 6, dan tidak akan terlalu sulit untuk berkultivasi menjadi Guru Surgawi tingkat 7. Tetapi jika Anda berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi, itu akan sangat sulit, jauh lebih sulit daripada budidaya biasa. Apakah kamu menginginkannya? Mendengar kata-kata Luan, Han Ya terkejut. Matanya penuh kejutan dan keheranan. Setelah dua tarikan napas, dia berkata, Apakah kamu serius? Tentu saja, Luan mengangguk. Sekarang Liga APS begitu besar, tentu saja memiliki banyak warisan. Banyak anggota Liga APS yang mengetahui keberadaan warisan tersebut. Namun, semua anggota Liga sangat kuat. Warisan semacam ini tidak berguna bagi mereka, dan mereka tidak akan menyimpannya untuk keturunan mereka. Karena itu, banyak pihak yang berinisiatif menawarkannya ke Liga. Tentu saja, Liga akan memberi mereka sejumlah properti sebagai kompensasi. Tidak ada warisan Guru Surgawi tingkat 8, juga tidak ada warisan Guru Surgawi tingkat 7 yang bagus. Namun, masih ada beberapa warisan Guru Surgawi tingkat 7. Iya, Hanya segera mengangguk dan berkata dengan tergesa-gesa. Tentu saja aku menginginkannya. Hanya sangat bersemangat hingga suaranya bergetar. Dia berbeda dari Weitao dan Luan, dan dia juga berbeda dari anggota Ice Fire League. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, mereka sudah mengetahui bakat dan level mereka. Tanpa warisan, bahkan dengan bantuan ramuan atau kekuatan eksternal, mereka paling banyak hanya dapat berkultivasi hingga menjadi Guru Surgawi tingkat 5. Mustahil bagi mereka untuk menerobos ke Guru Surgawi tingkat 6. Namun, mereka merasa sangat puas. Bagaimanapun, kekuatan mereka sudah sangat kuat di delapan benua kuno. Tidak menjadi masalah bagi mereka untuk menjalani kehidupan mewah. Namun, sekarang ada kesempatan yang lebih baik dihadapannya, bagaimana mungkin dia tidak menginginkannya. Membalikan penampilan seseorang, menjaga awet muda selamanya, dan terbang, ini semua adalah hal yang diimpikan semua orang. Mempertahankan penampilan terbaik adalah motivasi terbesar bagi hampir semua Guru Surgawi wanita untuk berkultivasi. Siapa yang tidak ingin cantik selamanya? Oke, Luan menganggup dan berkata, persatuan memiliki warisan elemen air paling banyak. Saya akan mengaturnya untuk Anda sesegera mungkin. Anda harus mempersiapkannya terlebih dahulu. Hanya sangat bersemangat hingga dia terus menganggup. Dia benar-benar tidak menyangka Luan akan memberikan warisan padanya dan suaminya. Ini hanyalah masalah yang membuatnya pusing karena bahagia. Hanya tidak bisa menahan perasaan senang. Namun, dia juga tahu bahwa Luan sudah punya istri, dan dia punya suami, jadi dia tidak menyerahkan dirinya ke pelukan Luan seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia berbalik dan berlari ke pantai. Dia berlari ke halaman di kaki gunung untuk berbagi kegembiraan yang luar biasa ini dengan suaminya. Luan berdiri di pantai dan memandang Wei Tao yang berdiri di halaman di kejauhan. Dia sangat terkejut hingga dia terpaku di tanah. Dia tahu apa arti warisan Guru Surgawi di bawah tingkat 6. Hanya ini yang bisa dia lakukan untuk mereka berdua. Segera, Hanya berlari kembali sendirian. Awalnya Wei Tao juga ingin berterima kasih kepada Luan. Namun, dia tetap meluangkan waktu untuk memasak agar dia bisa berterima kasih kepada Luan dengan baik di meja makan. Makannya masih membutuhkan waktu. Luan dan Hanya berjalan-jalan di pantai. Air laut terus mengalir di pantai, dan pasir berulang kali diwarnai dan memudar. Saat mereka berjalan, Hanya memandang Luan dan berkata, Katakan padaku, bagaimana aku harus berterima kasih. Sinar matahari menguraikan kontur tubuhnya yang cantik dan tinggi, memancarkan cahaya terang. Luan tersenyum dan berkata, Kamu tidak perlu melakukan apapun. Selama kamu dan saudara Wei bisa hidup dengan baik, itu sudah cukup. Mendengar kata-kata Luan, Hanya sedikit terkejut. Dia adalah seorang wanita. Mungkin dia jauh lebih rendah dari Luan dalam hal menangani masalah dan berkultivasi, tetapi dalam hal kepekaan terhadap emosi, Luan tidak bisa dibandingkan dengannya sama sekali. Sejak Luan datang ke sini sampai sekarang, Hanya sudah dengan jelas merasakan perubahan pada Luan. Luan, sengaja menjauhkan diri darinya. Hanya tidak pernah menjadi orang yang pemalu. Di masa lalu, dia setara dengan kakak perempuan di Blue Water Peak. Dia berhenti dan berbalik menghadap Luan. Di bawah sinar matahari, dia tiba-tiba tampak diam. Luan terkejut. Dia juga berhenti dan menatap Hanya. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Apakah menurutmu, aku menyukaimu? Hanya bertanya dengan lembut. Luan terkejut. Dia bahkan sedikit bingung. Dia tidak menyangka Hanya akan mengatakan ini dan langsung mengungkapkan pikirannya. Luan sedikit malu. Namun, karena Hanya telah mengungkapnya, dia tidak akan menyembunyikan apapun dan mengangguk. Hanya tersenyum dan berkata, Aku akui aku sangat menyukaimu. Luan semakin bingung. Pikirannya kacau. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dulu, aku memikirkan masalah ini. Jika aku tidak bertemu dengannya, atau jika aku bertemu denganmu lebih dulu, mungkin aku akan benar-benar marah padamu. Mata cerah Hanya menatap Luan dan berkata dengan serius, Namun, tidak ada keraguan dalam hal perasaan. Saat saya bertemu dengannya, saya juga sangat menyukainya. Aku bahkan lebih menyukainya daripada aku menyukaimu. Bagaimana perasaanku padamu sekarang? Hanya berpikir sejenak dan berkata, Mungkin itu hanya ketergantungan sederhana. Atau mungkin hanya karena aku menganggapmu sebagai keyakinanku. Aku tidak akan berpikir untuk bertemu denganmu siang dan malam. Aku juga tidak ingin bersamamu. Tetapi jika aku menemui kesulitan, kamu akan menjadi orang pertama yang aku pikirkan. Aku juga akan sangat senang melihatmu. Bahkan jika kamu belum punya istri sekarang, dan aku belum menikah dengannya, jika aku harus melakukannya lagi, aku akan tetap memilih dia. Hanya berkata sambil tersenyum, jadi kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Aku tidak akan selalu mengganggumu. Selama kita bisa sesekali bertemu dan mengenang masa lalu, itu sudah cukup. Setelah Hanya selesai berbicara, sinar matahari membuat senyumannya semakin indah. Dari matanya, terlihat bahwa dia telah benar-benar melepaskan segalanya. Luan menarik napas ringan, tersenyum dan berkata, Oke. 1897. Setelah melepaskan ikatan di hati mereka, kerenggangan antara Luan dan Hanya menghilang. Bagaimanapun, mereka berdua pernah mengalami hidup dan mati bersama. Bahkan jika mereka tidak bertemu selama beberapa tahun, mereka tidak akan merasa aneh. Wei Tao segera menyiapkan makan siang, dan mereka bertiga makan bersama di rumah. Di meja makan, Wei Tao sangat bersemangat mengucapkan terima kasih kepada Luan atas warisannya. Meskipun Luan berkata tidak perlu bersikap sopan, dia tidak bisa menghentikannya. Setelah makan, Luan tidak tinggal lama. Bagaimanapun, interogasi terhadap Liao Xiong di Pulau Api Es masih berlangsung. Dia tidak yakin apakah ini sudah berakhir. Agar tidak menunda, dia harus segera kembali. Hanya dan Wei Tao sama-sama tahu bahwa Luan sangat sibuk sekarang. Tentu saja, mereka tidak memaksanya untuk tinggal dan melihat Luan pergi. Melihat sosok Luan menghilang dengan cepat, mereka berdua berdiri di halaman tanpa bergerak. Aku benar-benar tidak menyangka, bahwa Daceng Sky Mountain akan memiliki ahli yang begitu kuat. Wei Tao menghela nafas dan berkata, bisa berteman dengannya adalah kekayaan tiga kali seumur hidup. Hanya juga terus memandangi langit kosong di kejauhan. Mata indahnya bersinar seolah ada ribuan emosi di dalamnya, tapi dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Setelah dua tarikan nafas, bibir ceri Hanya bergerak sedikit dan berkata, ya. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Empat laut selatan, Pulau Api Es. Luan kembali ke markas langsung melalui teleportasi Array. Begitu dia masuk ke kantor Liu Yi, anggota Ice Fire Alliance segera bergegas keluar ruangan. Melapor ke ketua aliansi, orang ini melihat kedua aliansi master di ruangan itu dan berkata dengan cepat, introgasi awal sudah selesai. Liao Xiong adalah seorang pengecut. Dia tidak tahan dengan siksaan sama sekali dan mengakui segalanya. Mata Liu Yi sedikit menyipit dan berkata, apakah kamu yakin dia tidak sengaja memberikan informasi palsu untuk memikat kita? Saya yakin, orang ini dengan cepat berkata, kami telah memantau rasa ilahinya. Tidak ada kesalahan. Liu Yi sedikit mengangguk, beberapa guru surgawi mahir dalam rasa ilahi. Mereka dapat secara paksa memasuki lautan kesadaran orang lain dan mengamati apakah mereka berbohong karena fluktuasi rasa ilahi mereka. Setiap kekuatan memiliki orang-orang seperti itu, dan Ice Fire Alliance secara alami memiliki mereka. Seorang guru surgawi tingkat delapan yang memantau lautan kesadaran dan rasa ilahi guru surgawi tingkat tujuh kemungkinan besar tidak akan melakukan kesalahan. Orang ini menyerahkan kertas di tangannya kepada Liu Yi, Liu Yi dan Lu Wan membacanya bersama. Interogator harus mengetahui pentingnya informasi-informasi tersebut. Tidak ada gunanya bertanya tentang ruang bawah tanah yang kosong. Akan lebih baik jika bertanya tentang penjara bawah tanah tempat anggota sekte lainnya di penjara. Itu akan menjadi bukti kuat. Ternyata memang ada dua tempat yang disebutkan oleh Liao Xiong. Dua guru surgawi, dan rasa ilahi, guru langitian. Keduanya memang dari 15 sekte. Mata Lu Wan berbinar saat mendengar nama Liang Bo. Seribu ribu ilahi seribu ilahis. Bukan itu milik Li, itu milik kematian ilahi. Meskipun guru ilahi dan permaisuri ilahi telah menghukumnya, Lu Wan tidak akan melepaskan dendam ini. Membuat sekte seribu cahaya dan sekte seribu ilahi berkonflik bahkan berkelahi hingga membunuh dua burung dengan satu batu. Sedangkan untuk Indera ilahi, yang tahu-tahu, mata Lu Wan menyipit. Dia belum pernah berhubungan dengan sekte hujan berkabut ini. Lu Wan hanya tahu sedikit tentang 31 sekte ilahi. Dia hanya mendengar banyak nama sekte ilahi, dan beberapa bahkan belum pernah dia dengar sebelumnya. Lu Wan hanya pernah mendengar Yao menyebut sekte hujan berkabut satu kali. Saat itu, dia hanya menyebutkannya secara singkat dan tidak membicarakannya secara detail. Setelah berpikir sejenak, Lu Wan dan Liu Yi meninggalkan pulau api es dan menanyakan hal itu kepada Yao. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Laut utara, pulau ilahi. Formasi teleportasi muncul, dan Lu Wan serta Liu Yi keluar. Mereka tidak menyembunyikan auranya, dan langsung dirasakan oleh Yao dan si cantik yang yang sedang berkultivasi. Kedua gadis itu berhenti berkultivasi dan datang ke rumah kayu. Setelah mendengar pertanyaan Lu Wan, Yao sedikit terkejut. Dia jelas tidak menyangka masalah ini ada hubungannya dengan sekte hujan berkabut. Sekte Misty Rain adalah sekte ilahi yang agak istimewa. Sebagai putri Sengoku, Yao tahu banyak tentang sekte ilahi sejak dia masih muda. Dia berkata, dunia sekuler lebih menghargai laki-laki daripada perempuan, dan hal yang sama juga terjadi pada sekte ilahi, tapi itu tidak termasuk sekte hujan berkabut. Sekte Misty Rain selalu menghargai wanita dibandingkan pria. Semua posisi penting ditempati oleh perempuan, termasuk posisi master sekte. Mendengar ini, mereka bertiga tersentak. Dalam hal ini, sekte Misty Rain adalah sekte ilahi yang sepenuhnya dikendalikan oleh wanita. Namun, ada alasan mengapa sekte Misty Rain memiliki status istimewa. Alasannya adalah roda takdir mereka. Yao berkata dengan serius, meskipun aku belum melakukan kontak apapun dengan mereka, aku mendengar dari orangtuaku bahwa roda takdir sekte hujan berkabut adalah kabut air. Roda takdir semacam ini sangat cocok untuk dikembangkan oleh wanita. Oleh karena itu, sangat normal agar wanita menjadi lebih kuat dari pria di Misty Rain sekte. Setelah mendengar ini, mereka bertiga menyadari. Itu benar. Di dunia ini, kekuatan seringkali menentukan status seseorang. Perempuan kuat dan laki-laki lemah. Sangat masuk akal jika Misty Rain sekte dikendalikan oleh wanita. Saya juga mendengar dari orang tua saya bahwa status pria dan wanita di sekte Misty Rain mungkin lebih tidak setara dari yang kita duga. Yao mengenang saat dia berkata, para wanita di sekte Misty Rain merasa bahwa mereka lebih unggul daripada pria dari lubuk hati mereka. Hal yang sama tidak hanya terjadi ketika menghadapi pria di sekte tersebut, tetapi juga ketika menghadapi orang luar. Itu juga karena Misty Rain sek sangat protektif terhadap setiap wanita. Jika orang-orang di sekte tersebut dibunuh oleh orang luar, mereka mungkin masih bisa bernegosiasi. Namun, jika perempuan tersebut dipermalukan oleh orang luar, saya khawatir mereka tidak akan beristirahat sampai mereka mati. Setelah mendengar kata-kata Yao, mereka bertiga kembali tersentak. Jika itu masalahnya, maka miriat Lightsek akan melakukannya dengan mudah. Salah satunya adalah sekte Seribu Menara Ilahi dan yang lainnya adalah sekte Hujan Berkabut. Bahkan jika sekte cahaya segudang sangat kuat, mereka pasti akan menderita kali ini. Apa yang sudah kamu putuskan untuk lakukan? Si cantik yang memandang Luan dan Liu Yi dan bertanya. Dalam hal pengambilan keputusan, Luan tentu saja harus mendengarkan Liu Yi. Liu Yi berpikir sejenak dan berkata, Pertama, selamatkan mereka. Namun, mereka tidak ada hubungannya dengan kita. Setelah menyelamatkan mereka, lepaskan mereka. Kita tidak bisa meninggalkan petunjuk apapun. Setelah menyelamatkan mereka, sebarkan beritanya. Berita penangkapan orang-orang dari sekte Seribu Menara Ilahi harus disebarkan sebanyak mungkin. Biarkan semua 31 sekte mengetahuinya dan paksa kedua sekte tersebut menjadi malu. Adapun yang tahu-tahu, Liu Yi berkata dengan serius, mengingat reputasinya, kami tidak dapat mengambil inisiatif untuk menyebarkan berita. Namun, jika Mr. Rainsek benar-benar tidak siap untuk mencari keadilan baginya dan menyerang miriat Lightsek, saya hanya bisa menyebarkan berita demi keuntungan. Setelah mendengar kata-kata Liu Yi, mereka bertiga sedikit berkonflik. Namun, ketiganya bukanlah orang bodoh. Meski terlalu berlebihan menyebarkan berita demi keuntungan, jika bukan karena mereka, yang tahu-tahu pasti akan dipenjara sampai dia melahirkan seorang anak. Ketika dia melahirkan cukup banyak anak, sekte cahaya segudang pasti akan membunuhnya dan tidak memberinya jalan keluar. Demi keuntungan, aliansi APS menyelamatkannya. Mereka tidak dapat menempatkan kereta di depan kudanya. Karena kita telah menerima beritanya, mari kita bertindak sekarang sebelum sekte cahaya segudang mengetahui bahwa Liao Siong hilang. Luan berkata dengan suara yang dalam. Oke, Liu Yi menganggup dan berkata, kami akan dibagi menjadi dua kelompok. Dong Huasun akan memimpin kelompok untuk menyelamatkan Liangbo. Anda akan memimpin kelompok untuk menyelamatkan yang tahu-tahu. Tidak masalah, Luan menganggup dan berkata. Setelah berdiskusi, Luan dan Liu Yi segera meninggalkan Pulau Abadi dan kembali ke Pulau APS. Dua tim, masing-masing dengan lima master surgawi tingkat delapan. Kekuatan ini sudah cukup. Menurut Liao Siong, sebenarnya tidak ada seorang pun yang menjaga penjara bawah tanah tersebut. Pertama-tama, ada kekuatan penindasan di ruang bawah tanah. Orang-orang ini tidak akan pernah bisa melarikan diri. Kedua, orang-orang yang dipenjara tidak akan pernah bisa melarikan diri. Orang-orang di kedua tim berpakaian hitam dan memakai topeng. Tentu saja, ini bukanlah seragam cahaya hitam. Hal semacam ini tidak dapat dilakukan oleh cahaya hitam. Menurut informasi, Sekte Cahaya Segudang akan mengirim orang ke setiap ruang bawah tanah untuk memeriksa apakah orang-orang tersebut aman antara jam 7 dan 9 setiap hari. Artinya, tidak ada seorang pun di dua ruang bawah tanah ini. Dengan itu, Liu Yi menandai lokasi dua ruang bawah tanah di peta dan menyerahkannya kepada mereka berdua. Dia berkata, pergi dan cepat kembali. Jangan tinggalkan bukti apapun. Iya, Dong Hua Sun segera berkata. Luan juga menganggup dan berkata, dimengerti. Kemudian, kedua belah pihak membuka susunan transmisi yang paling dekat dengan tujuan. Kedua tim masuk dan segera menghilang dari Pulau Ice Fire. 1898 Tenggara dari delapan benua kuno, di kota yang ramai. Suara mendesing. Array teleportasi terbuka, dan lima sosok keluar. Mereka tidak lain adalah lima anggota persatuan es dan api yang dipimpin oleh Luan. Menurut peta, susunan teleportasi ini terletak di barat daya target, yang berarti mereka harus menuju ke timur laut. Jarak antara mereka sekitar 2000 mil. Bagi orang awam, jaraknya sangat jauh. Namun, di seluruh delapan benua kuno, jaraknya sangat dekat. Sangat beruntung memiliki formasi teleportasi yang begitu dekat satu sama lain. Mereka berlima segera berangkat dan terbang ke langit di atas kota, dengan cepat terbang menuju timur laut. Agar tidak memperlambat tim, Luan mempercepat. Sebagai guru surgawi tingkat delapan, dia sangat cepat. Mereka tiba di tempat tujuan dalam waktu kurang dari setengah jam. Di bawah kaki mereka ada hutan jauh di pegunungan. Mereka berlima berdiri di udara. Mereka dikelilingi oleh pegunungan yang tidak besar dan tidak kecil. Di luar pegunungan, ada beberapa tempat yang ditumbuhi rumput liar. Jelas sekali belum ada yang menjelajahi tempat ini. Bersembunyi di sini memang pilihan yang sangat bagus. Menurut informasi yang diberikan oleh Liao Xiong, mereka berlima segera menyebar, menggunakan persepsi mereka untuk mencari di seluruh pegunungan. Segera, salah satu dari mereka berteriak kepada empat lainnya, di sini. Keempat orang di kejauhan mendengar suara itu dan segera bergegas mendekat. Benar saja, mereka melihat sungai besar jauh di dalam gunung di bawah kaki orang ini. Menurut informasi yang diberikan oleh Liao Xiong, yang tautau bersembunyi di tengah sungai yang panjangnya ribuan sang ini. Tidak ada yang menyangka bahwa mereka akan menyembunyikan seseorang di tempat ini. Mereka berlima segera menemukan tengah sungai. Benar saja, sesuai informasi, ada sebuah batu bulat di samping sungai. Mereka berlima langsung bergegas menuju sungai. Kedalaman sungai hanya sepuluh sang. Mereka berlima dengan cepat bergegas ke dasar sungai. Setelah bergegas kurang dari sepuluh sang, sebuah lorong muncul di depan mereka. Mereka berlima terbang dengan cepat. Jarak ribuan Zhang sepenuhnya tertutup dalam sekejap mata. Namun, kelimanya tidak cepat. Mereka menyisakan cukup waktu bagi diri mereka sendiri untuk bereaksi jika ada mekanisme khusus di sini. Fakta membuktikan bahwa Liao Xiong benar. Tidak ada mekanisme di sini. Bang, bang. Mereka berlima mendarat satu demi satu. Di depan mereka ada sebuah pintu kecil. Ketinggiannya hanya cukup untuk dilewati satu orang. Jika mereka lebih pendek, kepala mereka akan terbentur. Pintu ini jelas tidak memiliki kekuatan apapun. Itu benar-benar pintu batu biasa. Bahkan tidak tertutup, menyisakan celah kecil. Memikirkan gaya sekte cahaya segudang, mata Luan sedikit menyipit. Dia menoleh keempat orang di belakangnya dan berkata, Tunggu sebentar di sini. Saya masuk dulu. Mereka berempat menerima pesanan tersebut dan tidak masuk. Luan berjalan ke depan dan dengan lembut mendorong celah di pintu batu itu sedikit lagi, masuk melalui celah tersebut. Namun, matanya terpejam. Menyebarkan persepsinya, dia bisa menyelidiki semuanya dengan jelas. Di belakang pintu batu ada ruang yang panjang, lebar, dan tingginya kurang dari 10 kaki. Itu sangat sederhana dan kasar. Dan di ruang sempit ini terdapat sebuah sangkar yang panjang, lebar, dan tingginya hanya sekitar 7 kaki. Saat ini, ada seorang wanita telanjang bulat tergeletak di dalam sangkar. Luan tidak membuka matanya, jadi dia tidak bisa melihat mata wanita itu. Namun, dari aura diam di sekelilingnya, dia takut kalau dia sudah hancur. Apalagi wanita tersebut sedang hamil. Luan tidak punya pengalaman dengan hal semacam ini, tapi kalau dilihat dari perut buncit wanita itu, mungkin sudah lama sekali. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah perilaku sekte cahaya segudang, yang membuat Luan semakin cemberut. Luan segera mengeluarkan sepotong pakaian dari cincinnya dan hendak melewatinya melalui jeruji sangkar. Namun, saat pakaian itu hendak melewati jeruji, tiba-tiba semburan api muncul, dan kekuatan penekan di jeruji segera menghancurkannya. Kekuatan penindasan dari atribut api. Luan mengerutkan kening. Tampaknya ini adalah sangkar yang dibuat oleh guru surgawi dengan dua atribut emas dan api. Luan tidak merasakan aura susunan dari sangkar ini. Dengan kata lain, kemungkinan besar itu adalah semacam roda takdir. Namun, bagi Luan, meskipun ada sebuah arrai, itu hanya membutuhkan sedikit usaha. Tanpa arrai, akan lebih mudah. Dia benar-benar tidak takut dengan roda yang putus asa. Dalam sekejap, api suci surga ke-9 muncul di tangan Luan. Luan langsung mengulurkan tangannya dan meraih kedua jeruji sangkar itu. Tiba-tiba, api suci surga ke-9 menyala di jeruji logam. Di bawah penindasan api suci surga ke-9, jeruji yang seharusnya melepaskan api untuk melakukan serangan balik bahkan tidak memiliki percikan api pada saat ini. Sebaliknya, batangan logam mulai meleleh di tangan Luan. Namun, kecepatan pencairannya tidak cepat. Dilihat dari situasi ini, orang yang memasang sangkar ini setidaknya berada pada tahap akhir level 8, dan kemungkinan besar berada di puncak level 8. Jika tidak, dengan kekuatan api suci surga ke-9, api itu seharusnya meleleh hanya dalam beberapa tarikan napas. Setelah sekitar setengah jam, kedua batang itu meleleh menjadi besi cair di bawah tangan Luan. Besi cair itu menetes ke tanah, dan lubang-lubang yang terbakar oleh besi cair itu terus merembes ke bawah. Luan tidak memasuki jeruji dengan kekuatan penindasan. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatannya untuk masuk dan dengan cepat mengangkat wanita itu keluar dari kandang. Suara mendesing. Saat wanita itu keluar dari kandang, Luan sedikit lega. Dia mengeluarkan sepotong pakaian lain dan memakaikannya pada wanita itu, tetapi wanita itu sepertinya tidak berniat memakainya. Luan semakin mengernyit, dia tidak membuang waktu. Dia segera mengangkat kembali tubuh wanita itu dengan kekuatannya dan mengenakan pakaian itu di tubuhnya. Saat pakaiannya sudah dipakai, Luan akhirnya membuka matanya. Pakaiannya cukup untuk menutupi tubuhnya, tapi ekspresi Luan langsung menjadi serius. Wanita ini, tangan dan kakinya dipaku. Persepsinya hanya bisa merasakan garis besarnya, tapi dia tidak bisa melihat detailnya dengan jelas. Dia melihat pergelangan tangan dan pergelangan kaki wanita itu seluruhnya dipaku dengan logam khusus. Di bawah pengaruh logam ini, wanita itu tidak bisa bergerak sama sekali. Satu-satunya hal yang bisa digerakkan oleh wanita itu hanyalah matanya. Saat ini, dia membuka matanya dan menatapnya. Matanya yang putus asa dengan putus asa memancarkan cahaya harapan dan memohon bantuan. Di balik topeng, satu-satunya hal yang diekspos Luan adalah matanya. Keduanya saling memandang. Luan tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, ia langsung mengangkat pakaian yang baru saja dikenakan wanita itu. Segera, tubuh telanjangnya terungkap kembali. Meski wanita itu sangat cantik, dan kulitnya masih sangat mulus meski dipenjara dan hamil, ekspresi Luan menjadi lebih serius. Tidak ada alasan lain. Saat ini, seluruh tubuh wanita itu ditutupi dengan paku logam ini. Siku, bahu, tulang ekor, pinggul, lutut. Ada total 20 paku logam di tubuhnya. Paku logam ini membuat wanita tersebut tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa hidup seperti orang mati. Bahkan bunuh diri pun merupakan keinginan yang berlebihan. Tidak manusiawi. Mata Luan penuh dingin. Dia dengan cepat mencabut paku logam dari tubuh wanita itu satu per satu. Untungnya, agar tidak melukai tubuh wanita atau anak-anak, orang-orang dari miriat light sec tidak menggunakan kekuatan apapun pada paku logam ini. Mereka baru saja menyegel sendi dan titik akupuntur wanita itu. Proses mengeluarkannya tidaklah sulit. Setelah paku logam dicabut, darah langsung mengalir keluar. Tapi yang benar-benar membuat Luan khawatir adalah aliran darahnya terlalu sedikit. Artinya wanita itu sudah lama dipaku. Daging dan darah lukanya sudah sembuh. Dalam hal ini, dibutuhkan banyak waktu untuk pulih. Namun, jika ada orang kuat yang merawatnya, tidak akan sulit untuk mengobatinya. Setelah paku logam dicabut, wanita tersebut kesulitan menggerakkan tubuhnya. Dia mencoba bangkit dari tanah, tetapi sangat sulit melakukannya. Luan membantunya duduk dari tanah. Tindakannya saja sudah membuat wajah wanita itu berkeringat. Setelah dikurung di sini, dia tidak makan apapun. Dia sepenuhnya menyerap energi langit dan bumi di sekitarnya untuk mempertahankan hidupnya. Namun, dia sudah terlalu lama berada di sini. Selain itu, anak dalam perutnya juga menyerap banyak energinya. Energi yang diserap batu di sekitarnya tidak cukup untuk mempertahankan hidupnya. Setelah duduk, dia, yang telah kehilangan kekuatan penindasan, dengan putus asa mengerahkan energi di tubuhnya. Tiba-tiba, lampu hijau muda muncul di ruang sempit itu. Luan melihat pemandangan ini dan matanya sedikit bergerak. Bahkan seorang guru surgawi yang tidak mahir dalam kekuatan luar angkasa dapat melihat bahwa dia sedang membuat susunan teleportasi pada saat ini. Luan melihat pemandangan ini dan menghela nafas lega. Bahkan, dia sedikit khawatir wanita ini akan mencari kematian setelah disiksa. Lagipula, hal seperti ini berakibat fatal bagi setiap wanita. Namun, keinginan wanita ini sangat kuat. Luan dapat melihat bahwa tidak ada niat mencari kematian di matanya, yang ada hanya keinginan untuk hidup. Wanita ini adalah guru surgawi tingkat 7. Dia lemah kapan saja, yang akan mempengaruhi pengaturannya. Namun, kecepatan pengaturan susunan teleportasi tidak terlalu lambat. Segera, susunan teleportasi selesai. Lampu hijau terpancar di ruang sempit. Setelah lama tidak bergerak, wanita itu hanya bisa merangkak ke depan dengan seluruh kekuatannya. Luan tidak ingin wanita ini terlalu lelah, jadi dia menggunakan kekuatannya untuk membawanya menuju cahaya. Namun, tepat sebelum wanita itu memasuki cahaya, dia menoleh dengan susah payah untuk melihat ke arah Luan dan berbicara. Suaranya sangat lemah karena dia sudah lama tidak berbicara, tapi Luan masih mendengarnya dengan jelas. Kamu pergi dengan saya, kata wanita itu dengan lemah. Luan sedikit terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Wanita itu tidak mengatakan apapun lagi. Dia menoleh dan melihat lampu hijau di depannya lagi. Suara mendesing. Wanita itu melemparkan dirinya ke depan dengan seluruh kekuatannya. Seluruh tubuhnya segera memasuki susunan teleportasi dan menghilang dari ruang bawah tanah. Segera, lampu hijau dengan cepat menghilang, dan seluruh ruang bawah tanah kembali redup. Luan tidak menunda. Dia segera keluar dari ruang bawah tanah dan bertemu dengan empat orang di luar pintu. Dia sudah pergi, kata Luan. Ayo kembali. 1899. Di Sekte Hujan Berkabut. Lokasi misti Rein Sekte berbeda dari kebanyakan sekte. Itu tidak terisolasi dari dunia dan tidak tersembunyi di pegunungan besar atau gurun. Meskipun lokasi misti Rein Sekte sangat tersembunyi, lebih tepatnya itu adalah sekte yang tersembunyi di dunia sekuler. Ada dua negara di sekitar misti Rein Sekte. Dua kota yang paling dekat dengan misti Rein Sekte hanya berjarak sekitar 100 mil. Sekte misti Rein terletak di pegunungan berukuran sedang antara kedua negara. Itu terletak di puncak paling tengah dari pegunungan. Namun, puncak ini sangat tinggi. Itu jauh lebih tinggi dari pegunungan di sekitarnya, langsung mencapai awan. Sisi gunung itu seperti tebing. Tidak mungkin bagi rakyat jelata untuk memanjatnya. Bahkan guru surgawi di bawah level 6 tidak dapat melakukannya. Jika seorang guru surgawi di atas tingkat 6 ingin mendaki gunung yang menjulang tinggi ini, itu adalah perjalanan satu arah. Ada dua kota di sekitar pegunungan. Orang-orang dari kedua kota tersebut bisa melewati pegunungan. Setiap kali mereka lewat, mereka hanya bisa menghela nafas saat melihat pegunungan ini. Banyak orang menganggap pegunungan ini sebagai keajaiban yang menopang langit dan bumi. Banyak orang berlutut di kaki pegunungan. Pegunungan itu sangat berkabut. Bahkan kabut di dua kota sekitarnya pun tidak sedikit. Iklim lembab dan gerimis yang terus-menerus membuat perempuan di kedua kota tersebut sangat lancar. Kepribadian mereka juga sangat dipengaruhi oleh iklim. Baik pria maupun wanita sangat pendiam dan tertutup. Tampak sangat damai. Sekte Misty Rain terletak di awan di puncak gunung. Seluruh puncak gunung dipenuhi hutan bambu dan bunga. Sulit membayangkan tanaman bisa mekar di tempat seperti itu. Area di puncak gunung itu sangat luas. Luasnya sekitar 100 hektare dan berbentuk kerucut. Istana di titik tertinggi secara alami adalah tempat tinggal Master Sekte. Pada saat ini, banyak orang di Misty Rain Sek sedang berkultivasi di sebuah kotak. Orang-orang yang berkultivasi semuanya perempuan. Sekte Misty Rain pandai menggunakan pedang. Setiap wanita mengayunkan pedang mereka di tengah kabut. Setiap pedang memiliki cahaya berair. Para tetua dari Misty Rain Sekte sedang mengawasi dan memberikan petunjuk kepada orang-orang ini. Namun, perlu disebutkan bahwa gelar, penatua, tidak dapat digunakan di Sekte Misty Rain. Sebaliknya, mereka disebut, Mandor. Suasana di Misty Rain Sekte selalu sangat sepi. Tidak ada yang akan membuat keributan atau membuat keributan. Dalam suasana tenang dari Misty Rain Sekte, susunan teleportasi tiba-tiba muncul di halaman yang sangat dekat dengan bagian dalam Misty Rain Sekte. Karena medan Misty Rain Sekte berbentuk kerucut dan cahayanya muncul sangat dekat ke atas, hal itu segera menarik perhatian semua orang di Alun-Alun. Ketika para murid di Alun-Alun melihat lokasi cahaya ini, tubuh mereka bergetar dan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Para tetua yang sedang mengajar murid-murid mereka tidak lagi memperhatikan murid-murid ini dan segera terbang menuju halaman tempat cahaya menyala. Para murid juga ingin melihatnya, tetapi mereka tidak memenuhi syarat untuk pergi ke tempat seperti itu. Alasan mengapa Tirai dikejutkan sangat sederhana. Halaman tempat cahaya itu muncul bukanlah halaman umum, melainkan halaman pribadi. Pemilik halaman pribadi ini telah hilang enam tahun lalu. Seluruh Misty Rain Sekte telah mencari selama dua tahun tanpa menemukan petunjuk apapun. Pada akhirnya mereka hanya bisa menyerah. Namun, halaman ini masih disediakan untuknya, dan hanya ada satu susunan teleportasi di halaman tersebut. Namun, tidak ada yang mengira dia benar-benar akan kembali. Suara mendesing. Suara mendesing. Segera, lebih dari sepuluh sosok muncul di halaman. Bahkan Master Sekte Misty Rain Sekte, Yan Si, telah muncul. Semua orang melihat ke arah wanita yang terjatuh ke tanah di luar Misty Rain Arrai. Hati semua orang menegang. Tau-tau, Master Sekte segera bersandar di depan Yan Tau-tau. Melihat kondisinya yang sangat lemah, dia merasakan sakit yang luar biasa di hatinya. Bahkan matanya langsung memerah karena air mata. Setelah mendengar suara yang jauh namun sangat familiar, Yan Tau-tau, yang sedang berbaring di lempengan batu kapur tempat dia dulu tinggal, merasakan kabut lembab di sekelilingnya. Seketika, kesadarannya yang sangat tegang menjadi rileks. Setelah bersantai, yang terjadi selanjutnya adalah rasa kantuk yang luar biasa. Yan Tau-tau tidak bisa lagi membuka matanya saat dia melihat wanita di depannya. Dia menggunakan sisa kekuatannya untuk berkata dengan lemah, ibu. Karena itu, kelopak mata Yan Tau-tau tidak bisa lagi terbuka karena langsung menutup. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Empat laut selatan, pulau Icevire. Setelah menyelesaikan misinya, Luan segera kembali dan menjelaskan masalahnya kepada Liu Yi secara detail. Ketika Liu Yi mendengar apa yang terjadi pada Yan Tau-tau, ekspresinya berubah menjadi dingin. Dia tidak pernah menyangka bahwa Sekte Cahaya Segudang akan menggunakan cara seperti itu untuk memperlakukan seorang wanita. Wajahnya menjadi pucat karena marah. Pada saat yang sama, Luan tidak menyembunyikan fakta bahwa dia telah mencabut paku logam untuk Yan Tau-tau. Liu Yi tidak menyalahkannya. Jika dia menolak persona wanita, Liu Yi sangat percaya pada karakter Luan, lebih dari siapapun di dunia. Bagaimanapun, wanita di keluarga itu lebih cantik dari yang lain. Sampai saat ini, Luan belum memasukkan semuanya ke dalam sakunya, apalagi wanita di luar. Meski begitu, Luan merenungkan tindakannya hari ini dan merasa bahwa dia seharusnya tidak melakukannya hari ini. Dia sudah menjadi pria yang sudah menikah. Bahkan jika dia tidak memiliki pikiran jahat di dalam hatinya, dia harus menghindari timbulnya kecurigaan. Yang disebut ladang melon tidak memakai sepatu, Li tidak memakai mahkota. Dia mempunyai kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu yang mencurigakan. Jika tidak, wajar jika orang lain curiga. Namun, meski Luan segera kembali, Dong Hua Sun belum juga kembali. Bagaimanapun, sangkar logam itu sangat kuat. Dong Hua Sun dan empat lainnya harus berusaha keras. Benar saja, setelah menghabiskan waktu sekitar satu dupa, kelima orang itu kembali. Hegemon, Dong Hua Sun jelas kehabisan napas saat dia melapor kepada Liu Yi, dia telah dibebaskan. Liu Yi mengangguk, dia mempercayai Dong Hua Sun. Sekarang kedua belah pihak telah berhasil, Liao Xiong tidak punya alasan untuk hidup. Orang seperti ini harus dibunuh. Terlebih lagi, tidak ada sedikitpun abu yang tertinggal. Tidak ada bukti yang tersisa. Adapun apa yang terjadi selanjutnya, mereka tidak perlu melakukan apapun. Mereka hanya perlu menunggu dan menonton pertunjukannya. Salah satunya adalah Sekte Hujan Berkabut, yang lainnya adalah Sekte Seribu Menara Ilahi. Mereka juga ingin melihat tindakan apa yang akan diambil kedua sekte ini untuk menghadapi Sekte Seribu Lampu. Mereka semua menunggu untuk melihat apakah mereka akan menelan amarah mereka atau melancarkan perang habis-habisan. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah Tanda pisah-tanda pisah Keluarga Liang Surga, Sekte Ilahi Seribu Menara Sekte Ilahi Seribu Menara terletak di sebelah barat delapan benua kuno, di tengah pegunungan yang luas. Ratusan gunung di tengah pegunungan telah dihancurkan oleh Sekte Ilahi Seribu Menara. Mereka telah sepenuhnya meratakan tanah untuk membangun Sekte tersebut. Sekte Seribu Menara Ilahi memang layak menyandang namanya. Di tanah datar yang luas ini, ada ribuan menara besar. Itu benar. Hanya berdiri di langit atau di puncak gunung, seseorang akan sangat terkejut dengan pemandangan ini. Sebagian besar menara memiliki tinggi sekitar seribu kaki dan diameter enam puluh kaki. Mereka tidak menempati area yang luas. Namun, semakin dekat mereka ke pusat, semakin tinggi pula menaranya. Mereka akan menjadi semakin tinggi, bahkan lebih tinggi dari pegunungan di sekitarnya. Di tengahnya, ada menara yang sangat besar yang mencapai awan. Menara besar ini benar-benar lebih tinggi dari pegunungan di sekitarnya, bahkan dua kali lebih tinggi. Menara besar itu dikelilingi awan dan kabut. Pasti ada lebih dari seribu lantai. Ini adalah menara asli dengan seribu lantai, perwakilan sebenarnya dari sekte seribu menara ilahi. Pada saat ini, di salah satu dari ribuan menara, formasi transmisi tiba-tiba menyala di dalam. Kemudian, seseorang terjatuh dan jatuh ke tanah. Lantai menara ini dijaga. Ketika penjaga itu melihat seseorang datang, dia tercengang. Orang ini datang melalui formasi transmisi roda takdir. Dia pasti salah satu dari mereka. Melihat orang ini terluka parah, penjaga itu bergegas dan menariknya. Dia bertanya dengan cepat, apa yang terjadi padamu? Ketika dia menarik orang itu ke atas dan melihat wajah orang itu, dia langsung tersentak dan wajahnya berseri-seri karena terkejut. Kakak senior Liangbo, orang ini tidak dapat mempercayai matanya. Kakak senior Liangbo telah menghilang tiga tahun lalu. Hingga saat ini, sekte seribu menara ilahi masih mencarinya. Dia tidak menyangka akan tiba-tiba kembali. Kakak senior Liangbo, apa kabar? Orang ini sangat cemas. Liangbo, yang terbaring di tanah, jelas ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia tidak bisa berkata apa-apa. Suaranya benar-benar serak. Dia hanya bisa mengeluarkan suara samar. Melihat ini, orang ini menjadi semakin cemas. Dia segera menurunkan Liangbo dan berlari keluar. Dia berteriak ke menara yang tak terhitung jumlahnya di depannya dengan seluruh kekuatannya. Liangbo kembali. Suaranya langsung bergema di sekte seribu menara ilahi yang sunyi. Seolah-olah dia telah membangunkan seluruh sekte seribu menara ilahi dari tidurnya. Segera setelah itu, banyak siluet muncul dari seluruh sekte seribu pagoda dan langsung terbang menuju pagoda. Sungguh pemandangan yang menakutkan untuk dilihat. Seribu sembilan ratus. Astaga. Segera, lebih dari dua puluh sosok terbang ke menara. Kebanyakan dari mereka adalah tetua dari sekte ilahi seribu pagoda. Ketika mereka melihat orang itu tergeletak di tanah, mata mereka menjadi dingin. Siapa lagi selain Liangbo? Mereka segera sampai ke sisi Liangbo. Liangbo tidak pingsan seperti yang tau-tau, meski auranya sangat lemah. Para tetua segera mengeluarkan ramuan penyembuh dan memberikannya kepada Liangbo. Ramuan penyembuhan mengandung vitalitas dalam jumlah besar. Selain itu organ dalam Liangbo tidak terlalu rusak sehingga wajahnya tidak sepucat dulu. Di sekte ilahi seribu pagoda, beberapa orang mengembangkan atribut lain untuk menyembuhkan. Saat ini, salah satu dari mereka sedang menyembuhkan Liangbo. Hal pertama yang harus dia lakukan adalah menyembuhkan tenggorokan Liangbo agar dia dapat berbicara. Posisi Liangbo di sekte ilahi seribu pagoda tidaklah rendah. Ayahnya dan ketua sekte dari sekte ilahi seribu pagoda adalah sepupu. Oleh karena itu, hilangnya Liangbo tiga tahun lalu membuat khawatir seluruh sekte ilahi seribu pagoda. Saat ini, pemimpin sekte dan ayahnya berada di luar sekte utama, dan tidak berada di sekte utama. Para sesepuh yang hadir segera mengirimkan orang untuk memberi tahu mereka. Mereka ingin tahu kemana perginya Liangbo dan apa yang dialaminya. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah tanda pisah. Malam itu, malam tiba dan bulan yang cerah tertutup awan gelap. Sekte hujan berkabut di gunung tidak terpengaruh karena awan berada di bawah puncak gunung. Bulan cerah masih menggantung tinggi di langit. Di sekte hujan berkabut yang cerah di malam yang gelap, Master Sekte, Yan Si, sedang duduk di tempat tidur dengan Yan Tautau berbaring di tempat tidur. Pada saat ini, Yan Tautau telah melepas pakaian yang tidak pas dan berganti pakaian nyaman dari Misty Reinsek. Luka akibat paku logam juga telah sembuh dalam perawatan. Namun, masih ada beberapa luka tersembunyi. Luka tersembunyi ini hanya bisa disembuhkan seiring berjalannya waktu, tapi setidaknya nyawanya tidak lagi dalam bahaya. Yan Si memandang wanita di tempat tidur dengan sakit hati di matanya. Faktanya, Yan Tautau bukanlah putrinya. Ibu Yan Tautau adalah salah satu anggota inti dari Misty Reinsek. Dia tumbuh bersama Yan Si dan merupakan saudara perempuan dekat. Namun, hal yang menyayat hati adalah ketika Yan Tautau berusia 4 tahun, dia tewas dalam pertempuran saat menjalankan misi. Yan Si sangat kesakitan. Dia, yang selalu sendirian, menganggap Yan Tautau sebagai putrinya dan memperlakukannya sebagai miliknya sejak saat itu. Enam tahun lalu, hilangnya Yan Tautau telah menyebabkan Yan Si sangat sedih dan bersalah. Dia tidak bisa melindungi teman dekatnya, tapi dia tidak menyangka bahwa dia juga tidak akan bisa melindungi putri teman dekatnya. Hati Yan Si sakit saat dia melihat Yan Tautau di tempat tidur. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai wajahnya. Namun, selama dia menatap Yan Tautau, matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak tertuju pada selimut yang menonjol di perutnya. Yan Tautau sedang hamil. Tubuh Yan Tautau jelas telah dipaku dengan paku logam, tapi dia masih hamil. Ini berarti seseorang telah memenjarakannya dan memanfaatkannya untuk kesenangan. Memikirkan hal ini, mata Yan Si dipenuhi dengan niat membunuh. Dia hanya ingin mencabik-cabik pihak lain. Saat ini, tubuh di tempat tidur tiba-tiba bergetar. Yan Si buru-buru menoleh. Yan Tautau bergidik sejenak sebelum tiba-tiba membuka matanya. Dia segera duduk di tempat tidur dan mundur ke kaki tempat tidur. Wajahnya langsung menjadi pucat dan dia terlihat sangat bingung. Tau-tau, Yan Si segera menghiburnya, itu ibu. Jangan takut. Dengan ibu di sini, tidak ada yang bisa menindasmu. Ketika Yan Tautau akhirnya melihat siapa wanita di depannya, tubuhnya tiba-tiba bergetar saat kenangan membanjiri pikirannya. Air mata langsung keluar dari matanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melemparkan dirinya ke arah Yan Si dan menangis. Tangisan Yan Tautau sungguh sangat keras, seolah-olah dia menangisi semua rasa sakit dan siksaan yang dideritanya selama enam tahun terakhir. Yan Si terus memeluknya, mencoba yang terbaik untuk menghiburnya dan terus-menerus menanamkan kekuatan ke dalam tubuhnya. Akhirnya, Yan Tautau berangsur-angsur menjadi tenang setelah menangis selama satu jam penuh. Dia telah mengeringkan air matanya dengan pahit. Dia meninggalkan pelukan ibunya dan menundukkan kepalanya untuk menyeka air matanya. Dia kebetulan melihat perutnya yang buncit dan air matanya langsung mengalir kembali. Tau-tau, Yan Si memandang putrinya dan berkata dengan tegas, apa yang terjadi? Beritahu ibu, ibu pasti akan membuat orang yang menyakitimu membayar seratus kali lipat. Yan Tautau menyeka air matanya dan memaksakan diri untuk menarik nafas dalam-dalam. Dia menatap Yan Si dan berkata, itu adalah sekte semua lampu. Ledakan. Lautan kesadaran Yan Si langsung menjadi kosong saat dia melihat putrinya dengan kaget. Apakah tamu, tubuh Yan Si gemetar, tapi matanya menjadi lebih dingin saat dia berkata, semua sekte cahaya. Ya, itu adalah sekte semua lampu. Yan Tautau mengertakkan giginya seolah dia akan mematahkannya. Dia berkata dengan sedih, enam tahun yang lalu, saya pergi bermain dan diculik oleh mereka. Mereka mengurung saya di penjara bawah tanah dan terus memperkosa saya, memaksa saya melahirkan anak-anak mereka. Mereka bahkan menyegel tubuhku dan menggunakan kekuatan mereka untuk menekanku. Aku bahkan tidak bisa bunuh diri. Belum lagi janin dalam kandungan saya, saya sudah melahirkan empat anak untuk mereka. Apa? Yan Si sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia benar-benar tidak menyangka sekte semua lampu begitu berani menyentuh putrinya dan melakukan hal-hal yang tidak manusiawi seperti itu. Mereka bisa dihukum mati. Mereka tidak hanya menindasku, tapi mereka juga menghina seluruh sekte hujan berkabut pada saat yang sama, termasuk Ibu, mata yang tahu-tahu benar-benar merah. Menyebutkan hal semacam ini membuatnya merasa seolah-olah berada dalam situasi yang sama dan terluka lagi. Jika itu terjadi di masa lalu, dia benar-benar tidak akan memiliki keberanian untuk mengatakan ini, tetapi setelah enam tahun penyiksaan yang tidak manusiawi, kepribadian dan pemikirannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dalam enam tahun terakhir, orang yang paling sering menindasku adalah putra Liao Ao, Liao Xiong. Yan Tau Tau melanjutkan, tapi tidak ada seorang pun di sekte semua cahaya yang baik. Ada terlalu banyak orang yang menindasku, aku bahkan tidak bisa menghitungnya. Mendengar perkataan putrinya, Yan Xi mengerutkan kening dan mengepalkan tinjunya. Tidak peduli apa, dia tidak akan memaafkan sekte semua lampu. Di dalam hatinya, sekte semua cahaya telah menjadi sekte yang harus dibasmi. Bunuh semua orang dan basuh sekte semua lampu dengan darah. Yan Xi mengerutkan kening dan merenung sejenak. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan menatap putrinya dan bertanya, bagaimana kamu bisa keluar dari penjara bawah tanah? Apakah kamu melarikan diri sendiri? Tidak. Yan Tau Tau terkejut pada awalnya, lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata, seseorang menyelamatkanku. Siapa? Yan Xi bertanya lagi. Aku tidak tahu. Yan Tau Tau berpikir dan berkata, orang itu menggunakan api untuk melelekan sangkar yang memenjarakan saya dan menyelamatkan saya. Dia berpakaian hitam dan memakai topeng. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal sampai akhir. Saya tidak tahu dia berasal dari kekuatan mana. Mendengar penjelasan putrinya, Yan Tau Tau juga agak bingung. Dilihat dari pakaian pihak lain, dia pasti tidak menemukan penjara bawah tanah itu secara tidak sengaja, tapi sengaja datang untuk menyelamatkannya. Tujuan terbesarnya tidak diragukan lagi adalah menyebabkan konflik antara Misty Reinsek dan All Light's Sec. Namun, tidak peduli apa tujuan pihak lain, untuk dapat menyelamatkan putrinya dari neraka, dia sudah menjadi dermawan Misty Reinsek. Pada saat ini, sebagai Master Sekte, All Light's Sec sebenarnya melakukan hal seperti itu pada putrinya. Semua pikiran Yan Xi tertuju pada bagaimana membalas dendam pada Sekte semua lampu dan membalaskan dendam Tau Tau. Di sisi lain, Yan Tau Tau masih memikirkan pria yang menyelamatkannya. Tidak diragukan lagi, dialah yang menyelamatkannya. Setelah percakapan yang panjang, Yan Xi menarik nafas dalam-dalam dan melihat ke perut putrinya dan berkata, Tau Tau, anak ini. Apa yang akan kamu lakukan? Saya tidak mau. Yan Tau Tau berkata dengan tegas. Di Misty Reinsek, perempuan memiliki status yang sangat tinggi dan memiliki otonomi penuh atas hal-hal tersebut. Mendengar keputusan putrinya, Yan Xi tidak keberatan dan hanya mengangguk. Oke, Yan Xi berkata, kalau begitu atasi secepat mungkin dan biarkan tubuhmu pulih. Jangan khawatir, aku pasti akan menampilkan kepala semua orang yang menyakitimu di hadapanmu. Saya juga pasti akan menyerahkan seluruh Sekte semua lampu kekutukan abadi. Mendengar perkataan ibunya, Yan Tau Tau mengangguk lembut. Dia baru saja bangun dan sangat lelah setelah banyak bicara. Di bawah pengaruh kekuatan ibunya, dia perlahan-lahan tertidur. Setelah menutupi putrinya dengan selimut, Yan Xi keluar rumah. Ada dua penjaga menunggu di halaman. Ketika mereka melihat Master Sekte keluar, mereka segera menghampirinya. Tuan Sekte, kedua penjaga itu membungkuk. Pergi dan tangkap orang-orang dari All Light Sekte. Yan Xi memandang kedua bawahannya dan berkata dengan suara yang sangat dingin, jangan khawatir apakah mereka akan ketahuan atau tidak. Tangkap sebanyak yang kamu bisa dan interogasi mereka semua. Aku ingin tahu berapa banyak lagi yang memalukan. Hal-hal yang telah dilakukan oleh Sekte semua lampu.